Halo selamat datang di Aksa Movie 21, semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah serial drama Cina yang berjudul Legend of Shen Li. Pada zaman dahulu kala, suatu malam tahun baru, terdengar guntur dan kilat di langit yang menarik perhatian banyak orang. Shen Li, Ratu Alam Abadi, dipaksa menikah dengan penguasa alam dewa demi kepentingan politik, namun dia memberontak dan melarikan diri dari Istana Abadi. Beberapa tentara langit menghadang dan mengajaknya kembali, tapi Shen Li menolak dan melawan mereka semua. Dalam pertempuran itu, Shen Li kewalahan karena kalah jumlah, namun salah satu anak didiknya bernama Mo Fang menyusun rencana membantunya kabur. Dia bahkan menusuk dirinya sendiri. Para tentara langit tidak memahaminya dengan jelas dan mengira Mo Fang telah membunuh Shen Li. Mereka mengira bahwa turunnya Shen Li ke bumi akan membuat sial. Sementara itu, Shen Li jatuh di bumi dan menjelma menjadi seekor ayam. Kejadian turunnya Shen Li diketahui oleh seorang pemuda bernama Xing Yun. Di dunia manusia, di kota Kingseng, para tentara langit mencari Shen Li berdasarkan tempat dia jatuh. Tapi mereka tidak menemukannya karena wujud Shen Li saat ini adalah seekor ayam. Lalu Xing Yun melihat Shen Li dijual dalam keranjang bambu di pasar. Dia menghabiskan sejumlah uang untuk membelinya. Setibanya di rumah, Xing Yun memberi Shen Li makan. Dia bahkan mencuburkannya ke dalam kolam. Yang membuat Shen Li menjadi lemas karena penggelam. Suatu pagi, Xing Yun menyuruh Shen Li untuk menjaga rumah dengan baik saat dia keluar. Shen Li hendak melarikan diri, tapi seorang gadis memasuki rumah. Shen Li penasaran dan hendak melihat apa yang dilakukan gadis itu di sana. Tapi tiba-tiba gadis itu melihat Shen Li dan dia berencana akan memasaknya. Shen Li yang malang diikat dan akan dipotong. Untung saja, Xing Yun kembali dan akhirnya menyelamatkan hidupnya. Yang ternyata gadis itu adalah penggemar rahasia Xing Yun. Kedatangannya hari itu adalah untuk memberi tahu jika besok dia akan pergi ke selatan bersama ayahnya. Namun Xing Yun hanya memperlakukan gadis tersebut dengan acuh. Dia juga mengingatkannya agar tidak datang lagi. Shen Li sudah siap untuk kabur. Tapi sudah berulang kali mencoba terbang, dia tetap tidak berhasil. Xing Yun datang membawa makanan yang telah disiapkan dan meminta Shen Li untuk datang makan malam. Shen Li yang lapar tidak dapat menahan godaan makanan lezat itu. Dia segera datang dan makan dengan lahap. Setelah makan dan minum di halaman kecil dan menyaksikan matahari tenggelam bersama Xing Yun, Shen Li tertidur dengan tenang di malam hari. Ketika malam semakin larut, Xing Yun meletakkan kuas lukisannya dan berjalan ke luar halaman. Dia melihat wujud asli Shen Li tidur dengan tenang di bawah sinar bulan. Xing Yun dengan santai mengambil sebuah batu dan mengetukkannya. Sehingga cahaya bulan terhalang dan Shen Li kembali berubah ke wujud ayam. Pagi hari, gadis sebelumnya datang berpamitan kepada Xing Yun. Kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Xing Yun menatap gadis itu pergi. Kesempatan itu digunakan Shen Li buat kabur. Tetapi kali ini dia kembali tidak beruntung. Dia dianggap sebagai burung fonik yang unik diburu oleh para penduduk. Tapi Shen Li sekuat tenaga berusaha melarikan diri dari mereka. Hujan turun deras dan Shen Li basah kuyuk. Dia sangat putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, Xing Yun berjalan ke arahnya sambil membawa payung. Shen Li melihat walaupun Xing Yun sedikit aneh, tapi paling tidak tinggal bersamanya akan lebih aman buat keselamatan. Setibanya di rumah, Xing Yun memasukkan Shen Li ke dalam bak air tempat dia mencuci Gingseng. Dia bahkan menyikat kaki Shen Li dalam jarak yang sangat dekat, yang sontak saja membuat Shen Li terpesona. Tapi beberapa detik kemudian, dia canggung dan gugup dengan kedekatan mereka, hingga dia langsung saja mematuk hidung Xing Yun. Berhubung Shen Li sekarang baru menyadari bahwa kekuatannya pulih dengan cepat sejak tinggal di sini, akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal, sampai lukanya pulih total. Dan lagi, dia aman di sini tanpa perlu takut jadi ayam rebus. Dia juga bisa makan enak, tapi walaupun masakan Xing Yun enak, tapi Shen Li bosan makan menu vegetarian terus-menerus. Xing Yun mengaku kalau dia tidak punya uang untuk beli daging. Gingseng yang dia jual juga bukan untuk ditukar dengan uang, melainkan ditukar dengan obat. Shen Li sebenarnya ingin balas budi, tapi dia orang militer. Keahliannya adalah bertarung, bukan menyembuhkan penyakit. Shen Li sebenarnya memiliki ilmu sihir yang bisa mengubah batu menjadi emas. Yang jadi masalah, dengan keadaan dirinya yang sekarang, tak peduli berapa kali dia mencoba, batu itu cuma bisa berubah jadi emas hanya beberapa detik saja, lalu balik lagi menjadi batu. Keesokan harinya, Xing Yun pergi ke pasar untuk membeli sedikit daging dengan uang tabungannya. Tapi Shen Li memaksa ikut, dan dengan angkuhnya memerintahkan Xing Yun untuk menggendongnya. Di pasar, Xing Yun melihat seorang peramal yang mencoba menarik lebih banyak uang dari seorang pelanggannya. Namun Xing Yun menyela dan memberitahu si pelanggan, jika siang hari ini akan ada kebakaran di rumahnya. Jadi dia menyarankan si pelanggan untuk segera pulang sebelum dia menyesal. Ucapannya memang terkesan nyasal, makanya si pelanggan bingung harus mempercayainya atau tidak. Untuk meyakinkan si pelanggan, Xing Yun pun meyakinkan bahwa dia akan menunggunya di sini sampai sore. Si pelanggan jadi makin bingung sampai dia mengira kalau Xing Yun dan si peramal adalah komplotan penipu, yang mau menipu uangnya, makanya dia pun segera pulang. Si peramal menjadi kesal sama Xing Yun, menuduhnya bicara omong kosong. Xing Yun dengan santai mengajaknya taruhan. Kalau dia menang dan si pelanggan tadi kembali sore nanti, maka si peramal harus memberinya uang 10 koin. Sepanjang siang, Xing Yun dan Shen Li menunggu sambil bermain di pasar dan menonton pertunjukan wayang. Si peramal sudah yakin kalau dirinya yang bakal menang. Tanpa disangka, si pelanggan tadi mendadak muncul dan langsung berlutut kepada Xing Yun dengan penuh rasa terima kasih. Karena berkat nasihat Xing Yun tadi, dia pulang tepat waktu. Jika tidak, ibunya pasti mati terbakar di gudang kayu. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memberikan dua karti daging untuk Xing Yun. Bukan cuma daging, Xing Yun juga dapat 10 koin dari si peramal yang kalah. Shen Li sekarang mengerti kenapa Xing Yun sakit-sakitan. Ini adalah karma karena dia mengungkap rahasia langit dengan sangat detail. Shen Li jadi penasaran kenapa Xing Yun tidak sekalian saja memanfaatkan bakatnya ini untuk mencari nafkah. Dia bisa jadi kaya jika meramal untuk para pejabat dan orang-orang kaya. Tapi Xing Yun menolak. Karena baginya, kemampuan ramalannya ini bukan termasuk kemampuan baik. Dia tidak mau mencelakai orang demi keuntungan pribadi. Kehebatan ramalan Xing Yun dengan cepat menyebar ke semua orang desa. Hari ini, mendadak seorang wanita setengah gila bernama Yun Niang mendatangi kediamannya. Dia memohon agar Xing Yun meramalkan keberadaan suaminya yang merupakan seorang pelajurit perang. Sudah 15 tahun ini tidak ada kabar tentang suaminya tersebut. Xing Yun cuma menatapnya tanpa mengatakan apapun. Kakak ipar Yun Niang muncul saat itu dan langsung menyeretnya pulang. Namun Yun Niang melawan dan langsung berlutut ke Xing Yun dan memohon-mohon kepadanya. Tapi kali ini Xing Yun mengklaim kalau dia tidak bisa meramalkan dan mengusirnya secara halus. Shen Li yang juga seorang pelajurit perang di alam spiritual bisa memahami kepedihan Yun Niang. Terkadang pelajurit yang gugul dalam perang memang tidak ditemukan jasadnya. Namun tiba-tiba dia merasakan suatu aura aneh dan kuat yang mengikuti Yun Niang. Dia yakin kalau Xing Yun pasti melihat sesuatu. Tapi berhubung Xing Yun kekeh menyangkal. Akhirnya Shen Li memutuskan untuk bertindak sendiri dan mengikuti aura itu sampai tiba di rumah Yun Niang. Dan disanalah dia melihat roh suami Yun Niang selalu berada di sisinya. Shen Li mendadak bersin sehingga keberadaannya diketahui. Roh suami mengejar berusaha menyerangnya hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Yun Niang mendengar keributan di luar. Tapi dia tidak bisa melihat roh suaminya. Dia kebingungan melihat ayam Shen Li yang mendadak muncul entah dari mana. Kemudian Xing Yun muncul dan langsung melempar kayu ke arah Yun Niang. Hingga wanita itu pun dibuat pingsan. Xing Yun juga tidak bisa melihat roh suami. Makanya dia tidak tahu saat roh suami mau menyerang. Untung saja Shen Li sigap melindungi. Menurut Shen Li, si suami ini sebenarnya bukan roh biasa. Sepertinya dia diangkat menjadi dewa setelah gugur di medan perang. Karena kesetiaan dan ketulusannya. Hanya saja, dia masih berat untuk meninggalkan istrinya. Makanya dia masih terikat di dunia fana. Masalahnya sekarang, roh suami sudah mulai bangkit dan dia marah. Sementara Shen Li tidak bisa berbuat apa-apa tanpa wujud manusianya. Xing Yun berkata jika dia bisa membantu membuat formasi. Tapi Shen Li harus mengalihkan perhatian roh suami selagi dia membuat formasi lingkaran. Begitu jadi, dia langsung menyuruh Shen Li masuk ke lingkaran tersebut. Dan seketika itu pula, kekuatan formasi itu mengubah Shen Li kembali ke wujud manusianya. Sehingga dia bisa melawan roh suami itu dengan lebih mudah. Namun sebenarnya, Shen Li justru ingin membantu suami istri itu dan mempertemukan mereka kembali. Dia meminta Xing Yun untuk membuat formasi baru. Sehingga Yun Niang akhirnya bisa melihat suaminya. Akhirnya, Pak Sutri itu pun bersatu kembali dengan penuh haru. Formasi itu bahkan membuat mereka tampak seperti kembali muda seperti dulu. Namun tentu saja mereka tidak bisa benar-benar bersatu. Karena bagaimanapun juga, formasi ini tidak akan bisa bertahan lama. Jadi, apapun yang harus diselesaikan, sebaiknya dilakukan segera. Pak Sutri itu sekarang sudah berbeda alam. Mereka tidak bisa bersatu. Jika roh suami terus bertahan di sini, maka aura dewanya yang terlalu kuat bisa mempengaruhi hidup Yun Niang dan memperpendek umurnya. Xing Yun menghampiri mereka berdua. Dia berkata si suami bisa mencelakai Yun Niang jika dia terus berada di dunia fana. Dan dia sendiri pun tidak akan punya tempat untuk kembali. Karena itulah, roh suami harus membuat keputusan. Mau pergi atau tetap tinggal. Terkejut mendengar roh suaminya ternyata telah menemani dia selama lebih dari 10 tahun. Yun Niang tak peduli dan tidak keberatan hidupnya menjadi lebih singkat. Asalkan roh suaminya tetap di sini bersamanya. Namun si suami membuat keputusan saat itu juga. Dia akan pergi demi kebaikan Yun Niang. Maka Shen Niang pun menggunakan kekuatan sihirnya menarik sungai kelupaan untuk mengirim roh suami ke langit. Walaupun sedih, Yun Niang mengerti dan akhirnya bisa tenang. Dia akhirnya mendapatkan kejelasan atas penantian panjangnya. Shen Niang dan Xing Yun kemudian berjalan pulang melewati jembatan sungai. Tanpa diduga, Xing Yun salah pijak dan akhirnya tercebur ke sungai. Masalahnya dia dan Shen Li tidak bisa berenang. Shen Li jadi bingung harus bagaimana. Tapi berhubung Xing Yun tenggelam semakin dalam, akhirnya dia nyembur juga. Shen Li menarik rambut Xing Yun dan membawanya berenang ke permukaan. Shen Li bahkan baru sadar kalau dia salah setelah melihat segenggam rambut Xing Yun yang tercabut di tangannya. Tiba-tiba Shen Li mengadak kembali ke bentuk ayam dan kejadian ajaib itu disaksikan oleh kakak iparnya Yun Niang yang kebetulan lewat. Dia pun lalu melaporkan kejadian itu kepada Gu Cheng Rui, putra pertama pemimpin kota. Dia meyakinkan Gu Cheng Rui kalau Xing Yun adalah dewa yang bisa mengubah wanita cantik menjadi unggas. Gu Cheng Rui yang penasaran lalu memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Xing Yun kepadanya. Jadilah para pengawal itu mendatangi rumahnya Xing Yun dan membawanya pergi dengan paksa. Dalam keadaan panik, Xing Yun terpaksa menjatuhkan sebuah batu yang seketika mengaktifkan formasi. Seketika itu pula, ayam Shen Li kembali ke wujud manusianya. Dengan wujud manusianya, Shen Li pun dengan mudah mematlahkan pelakat pemimpin kota dan mengusir para pengawal itu dengan sekali kibasan. Namun berkat kejadian ini pula, Shen Li akhirnya baru menyadari tentang formasi yang membuat sebelumnya Shen Li selalu terjebak dalam wujud ayam. Dia sangat marah dan berniat menghajar Xing Yun. Xing Yun lari ketakutan, tapi Shen Li dengan cepat menangkap dan melemparnya keluar dari jendela. Namun Shen Li juga kasihan melihat keadaan Xing Yun yang sakit-sakitan. Sehingga akhirnya dia berbaik hati untuk tetap tinggal dan merawatnya. Tapi dia akan tinggal hanya sampai lukanya Xing Yun pulih. Shen Li penasaran dengan Xing Yun. Dia hanya manusia vana, tapi bisa mendengarnya saat dia dalam wujud ayam. Dia bisa meramal dan bisa membuat berbagai formasi aneh. Shen Li berencana menyelidiki siapa tahu kalau Xing Yun adalah mata-mata dari alam spiritual yang dikirim ke dunia vana. Ketika Xing Yun lagi tidur, Shen Li memanfaatkan kesempatan untuk membaca semua buku hariannya. Di satu daun tertulis tentang kisah pilu keluarga Xing Yun. Di mana kedua orang tuanya meninggal dunia sejak dia masih kecil karena sakit. Lalu beberapa tahun kemudian, adiknya juga menderita sakit yang sama dan meninggal. Namun tiba-tiba Xing Yun terbangun dan meninggur Shen Li yang lagi membaca dairinya. Shen Li berpura-pura acuh tak acuh, namun dalam hati dia mulai panik. Dia berkata bahwa dia baru saja mengambil sehelai daun dan menambahkannya ke dalam buku. Hari-hari masih berjalan dengan damai, Shen Li belum mengetahui identitas asli Xing Yun. Gu Chen Rui tidak bisa menahan diri lagi ingin bertemu Xing Yun. Dia sangat ingin mengetahui apakah memiliki kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala kota di masa depan. Dia memimpin sekelompok pengawal ke rumah Xing Yun dan memaksa Xing Yun untuk segera meramal untuknya. Namun Xing Yun berkata jika dia tidak bisa melakukan ramalan untuk tuan muda tersebut. Sehingga Gu Chen Rui mulai menggunakan kekerasan menyakitinya. Shen Li mendengar suara gaduh di dalam rumah dan langsung memukul tuan muda dan pengawal. Sehingga mereka semua kabur ketakutan. Malam harinya Xing Yun menyeduh obat untuknya. Shen Li bertanya apakah dia tidak marah dibuli anak pejabat. Karena pemuda di depannya itu sampai sekarang masih terlihat tenang. Xing Yun pun berkata jika sebenarnya dia kesal dan berniat membalas. Hanya saja dia sedang memikirkan caranya. Setibanya di kediamannya, Gu Chen Rui diobati oleh pelayan. Sambil menahan sakit, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengundang Fuseng. Di kediaman Jin Yu, seorang pelayan melapor kepada Gu Chen Jin yang saat itu lagi merawat istrinya yang terbaring. Pelayan itu berkata jika tadi siang Gu Chen Rui mendatangi kediaman Xing Yun untuk meramal masa depan. Tapi dia dan anak buahnya justru dibuat pabak belur dan diusir dari sana. Keesokan paginya, Xing Yun membawa Shen Li ke rumah Gu Chen Jin untuk melakukan kerjasama. Xing Yun melihat putra kedua Gu Chen Jin memiliki temperamen yang stabil. Jadi dia berencana untuk mendukung pria itu menjadi pewaris penguasa kota selanjutnya. Ketika sedang berkeliling di kediaman Jin Yu, Shen Li menemukan siluman teratai di sana. Siluman kecil ini memiliki penampilan yang sangat menawan. Terjadi persewisihan di antara mereka berdua dikarenakan Shen Li memetik bunga teratai di sana. Tapi tanpa sengaja, Shen Li menarik pengikat baju siluman tersebut. Para pengawal yang mengetahui kejadian itu datang dan akan menangkap Shen Li karena sudah membuat kegaduhan. Tapi Xing Yun dan Gu Chen Jin kebetulan keluar dan melihat kehebohan. Dia menggendong siluman teratai dan membawanya masuk. Sementara itu, Xing Yun membawa Shen Li kembali pulang. Sepertinya negosiasi mereka berjalan lancar. Bahkan Gu Chen Jin memberinya beberapa koin. Sebenarnya Shen Li sangat nyaman tinggal bersama Xing Yun. Tapi Shen Lin tahu bahwa dia harus pergi. Dia takut jika nanti kehadirannya akan membawa masalah bagi Xing Yun. Saat ini orang-orang dunia surgawi sedang melacaknya. Dia takut jika Xing Yun akan dalam bahaya. Suatu malam siluman teratai bernama Xiao He mendatangi ruangan kerja Gu Chen Jin. Ketika Xiao He membantu merapikan rak buku. Secara tak sengaja dia menekan tombol pembuka pintu rahasia. Alangkah terkejutnya dia saat menemukan istri Gu Chen Jin bernama Yesi terbaring di ranjang giyok. Apalagi kemudian muncul roh hitam memberitahukan kebenaran tentang wanita koma itu. Yesi adalah wanita yang dicintai Gu Chen Jin. Wanita ini adalah orang yang menyelamatkan Gu Chen Jin dulu. Dia terluka parah karenanya sehingga menjadi koma seperti ini. Sedangkan Xiao He dipelihara oleh Gu Chen Jin hanya untuk dimanfaatkan menghidupkan Yesi kembali. Tengah malam orang-orang Gu Chen Rui datang menyerbu rumah Xing Yun. Namun Xing Yun sudah sejak awal memperkirakan kedatangan mereka. Dia sudah menyiapkan formasi baru yang kuat. Begitu orang-orang itu menginjak kaki di halaman rumah. Seketika itu pula formasi menjerat mereka. Sayangnya Sendih sepertinya lupa dengan adanya formasi baru itu. Dan lupa pula dengan peringatan Xing Yun untuk tidak keluar kamar. Sehingga dia asal saja keluar dan akhirnya ikut terjerat dalam perangkap formasi. Formasi perangkap seketika membuatnya seolah masuk ke alam lain dan melihat sosok penguasa alam spiritual di sana. Untung saja tidak lama kemudian Xing Yun keluar. Dengan lembut dia menyekak air mata Shen Li. Dia lalu menggenggam tangan wanita itu dan menariknya keluar dari formasi ganas tersebut. Tiba-tiba muncul pasukan melepaskan panah api ke arah mereka. Membakar rumah Xing Yun dan merusak formasi. Bahkan teman-teman mereka sendiri pun mati terbakar. Agar api tidak menghanguskan rumah penduduk sekitar, Shen Li menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadamkan api tersebut. Namun gara-gara itu pula, keberadaan Shen Li diketahui oleh penguasa alam spiritual. Yang langsung mengirim orang-orang untuk segera pergi mencarinya. Penyerangan rumah Xing Yun malam itu dipimpin oleh Fu Sheng, orang suruhan Gu Cheng Rui. Ketika yang lain ketakutan melihat kekuatan Shen Li, dia hanya bersikap acuh. Shen Li menggunakan kekuatannya menciptakan badai yang membuat celana para musuh melorot kecuali Fu Sheng. Xing Jin menutupi pandangan Shen Li dari pemandangan kotor itu. Para musuh pun akhirnya minggat dengan ketakutan. Karena rumahnya sudah tidak layak dan lalu berbahaya untuk dihuni, Shen Li pun membawa Xing Yun mengungsi ke rumah Gu Cheng Jin. Namun kali ini Shen Li merasa ada yang aneh. Dia sadar kediaman Gu Cheng Jin banyak memelihara roh siluman yang belum berbentuk. Shen Li bisa melihat roh-roh itu berterbangan di sekitar mereka. Namun Xing Yun sama sekali tidak melihatnya. Perhatian Shen Li teralihkan saat tiba-tiba merasakan adanya aura yang aneh. Aura ini bukan dari pasukan alam spiritual. Roh-roh yang berterbangan tadi mendadak berubah menjadi jahat dan menyerang para pelayan. Xing Yun dan Shen Li merasa ada bahaya mengancam. Mereka berdua lalu bergegas mencari Gu Cheng Jin. Yang ternyata, Xiao He lah yang menjadi penyebabnya. Dia berubah menjadi siluman jahat setelah menyadari bahwa Gu Cheng Jin selama ini cuma memanfaatkannya. Dia bahkan menggunakan kekuatannya memperbesar bunga terata yang berada di kolam untuk menghancurkan kediaman. Ruang rahasia tidak langsung terpengaruh karena letaknya ada di bawah tanah. Tapi tetap saja mereka harus segala menyelamatkan diri. Namun Gu Cheng Jin menolak pergi. Yesi juga tidak boleh dibawa pergi karena tempat ini menggunakan formasi pengikat roh yang menjaganya tetap hidup. Dia bisa mati kalau dikeluarkan dari tempat tersebut. Gu Cheng Jin mengaku bahwa Yesi adalah istrinya. Tiga tahun yang lalu mereka diserang dan Yesi terluka parah karena melindunginya. Waktu itu semua orang bilang kalau Yesi sudah meninggal. Namun Cheng Jin bersikeras menyangkal. Dia meyakini kalau Yesi tidak mungkin mati semudah itu. Makanya dia menempatkan Yesi di sini dan mulai mempelajari berbagai ilmu dan teknik spiritual untuk membangunkan istrinya kembali. Suatu hari dia menemukan sebuah cara yaitu dengan menggunakan formasi pengikat roh dan memelihara roh siluman. Menukar nyawa siluman dengan nyawa istrinya. Cheng Jin tidak peduli apa yang dia lakukan ini salah atau benar. Dia akan melakukan segala cara demi membangkitkan istrinya kembali. Sekarang kediaman Gu Cheng Jin semakin kacau. Mereka harus segera menghentikan Xiao He. Shen Li lalu membawa Xing Yun keluar untuk membantunya menyusun formasi. Tempat itu sudah sangat kacau. Beberapa pelayan sudah mati. Namun Xing Yun mengaku kalau dia tidak bisa membuat formasi. Karena tidak memahami struktur kediaman di sana. Mendengar perkataan Xing Yun, Shen Li menjadi kesal. Apalagi dia sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus segera pergi. Shen Li khawatir pasukan alam spiritual akan segera datang. Tepat saat itu juga, Mo Fang mendadak datang memberitahu jika penguasa spiritual sudah mengirimkan pasukan menangkap Shen Li. Jadi dia menyarankan Shen Li untuk segera pergi. Shen Li menitipkan tombaknya ke Xing Yun agar Xing Yun bisa melindungi dirinya sendiri. Sementara itu dia menjauh untuk bicara dengan Mo Fang. Shen Li mengaku tidak bisa pergi begitu saja. Dia berkata kepada Mo Fang jika sepertinya dia sudah mulai jatuh hati terhadap Xing Yun. Tapi dia sadar jika di kehidupan ini, mereka tidak mungkin bersama. Jadi sebelum kembali ke alam spiritual, Shen Li akan membawa Xing Yun ke tempat aman terlebih dahulu. Untuk itu, Shen Li minta bantuan Mo Fang menunda kedatangan orang-orang dari alam spiritual. Agar dia punya waktu mengatasi masalah di sana. Mo Fang pun menyanggupi permintaan Shen Li. Dia lalu segera pergi dari sana. Sementara itu, Xing Yun dari tadi sibuk mengejar roh-roh siluman. Dan dia hampir saja mengenai kepala Shen Li. Dan membuat tusuk rambut giyoknya patah. Xing Yun yang merasa bersalah lalu mengganti tusuk rambut Shen Li dengan sebuah anak panah. Kemudian mereka mendekati kolam teratai. Shen Li mengancam dengan tombaknya menyuruh Xiao He segera keluar. Begitu Xiao He keluar, Shen Li dengan cepat menangkapnya dan memaksa Xiao He mengakui kesalahannya. Dan karena terus dipukuli, akhirnya Xiao He pun mengaku. Karena tidak seharusnya dia melukai orang-orang yang tidak bersalah. Shen Li dan Xing Yun mencoba meyakinkan Xiao He untuk kabur saja. Karena jelas-jelas Cheng Jin hanya berniat menjadikannya obat untuk menyembuhkan istrinya. Namun terlepas dari sakit hatinya, Xiao He menolak pergi. Bagaimanapun juga, Cheng Jinlah orang pertama yang dia lihat sejak berubah menjadi manusia. Dia berusaha keras belajar segala hal tentang manusia hanya demi bersama Cheng Jin. Xiao He meminta agar dia bisa melihat Cheng Jin untuk terakhir kali. Shen Li pun akhirnya membawanya kembali ke ruang rahasia. Di sana mereka mendengar pengakuan Cheng Jin yang sangat mencintai istrinya. Dia bahkan rela mati asal bisa terus bersama istrinya tersebut. Xiao He begitu marah hingga dia langsung mencekik Cheng Jin. Tapi pada akhirnya, cintanya dan kenangan indah mereka bersama membuatnya tidak tega menyakiti pria tersebut. Dan akhirnya, Xiao He mengorbankan dirinya sendiri untuk menyembuhkan Yesi. Cheng Jin merasa bersalah, tapi dia juga senang karena istrinya akhirnya sadar. Di lain sisi, Shen Li benar-benar kesal melihat keegoisan Cheng Jin. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Dia akhirnya membantu mengeluarkan Cheng Jin dan istrinya dari ruang rahasia tersebut. Sembari memperingatkan Cheng Jin bahwa mungkin telat dia akan menyesali telah menyanyiakan kebaikan dan ketulisan Xiao He. Setelah mengantar Cheng Jin dan istrinya, Shen Li kembali dan menghancurkan ranjang Giyok. Hari itu dia terlihat sangat kesal. Namun tiba-tiba Xing Yun muntah darah. Di sini Shen Li baru menyadari jika Xing Yun terluka akibat racun siluman. Dan sekarang kondisinya sudah sangat parah. Shen Li segera membawanya keluar lalu menyalurkan tenaga dalam mengobati Xing Yun. Tapi berhubung dia bukan tabib, Shen Li hanya bisa membantu meredakan sakitnya sementara. Shen Li pergi ke sebuah bukit memanggil Dewa Bumi. Dia lalu menyuruh salah satu dari mereka pergi ke desa Cheng Xin untuk menyelamatkan Xing Yun. Shen Li mengancam jika dalam waktu satu jam dia tidak kembali. Maka dia akan menghancurkan bukit tersebut. Salah satu Dewa Bumi bernama Hulu pergi mendatangi Xing Yun. Tapi belum sempat dia memberikan pertolongan. Dua jenderal istana spiritual King Yan dan Chirong muncul. Mereka langsung sadar kalau Xing Yun pasti pria yang disukai Shen Li. Karena wanita itu sampai mengutus Dewa Bumi untuk mengobatinya. Mereka lalu menyuruh Dewa Bumi kembali dan menyuruh Shen Li menyerahkan diri. Atau jika tidak nyawa Xing Yun akan terancam. Shen Li yang mendengar pesan dari Dewa Bumi segera kembali menemui Xing Yun. Dan tanpa banyak basa-basi dia pun langsung menghajar Dewa Jenderal tersebut. Namun semua pasokan alam spiritual sudah berkumpul dan mengopung dari segala arah. Walaupun Shen Li bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan bisa melindungi Xing Yun. Shen Li lalu menggunakan darahnya untuk membuat formasi perlindung. Namun formasi itu dengan cepat bisa dihancurkan oleh serangan bertubi-tubi. Shen Li pun lalu membawa Xing Yun kabur dan mementalkan beberapa tentara langit. Namun tiba-tiba Shen Mu Yu penguasa alam spiritual muncul. Shen Mu Yu berkata jika pernikahan Shen Li sudah diputuskan. Apabila dia masih menolak itu tandanya dia melanggar perintah Kaisar Langit. Jadi Shen Li harus tetap kembali bersama mereka untuk menikah ke alam dewa. Menyadari perlawanannya sia-sia, Shen Li akhirnya setuju untuk kembali. Tapi sebelum pergi, Shen Li mendekati Xing Yun dan tanpa diduga dia menciumnya. Yang sebenarnya dia menyerahkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka Xing Yun melalui ciuman tersebut. Shen Li akhirnya kembali ke alam spiritual dan Xing Yun pun seketika membaik berkat energi spiritual yang Shen Li berikan kepadanya. Penguasa spiritual sangat marah melihat Shen Li mengorbankan kultifasi 500 tahunnya hanya demi seorang manusia fana. Namun Shen Li sama sekali tidak peduli. Dia merasa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Karena kesalahannya, Shen Li pun dihukum dan dia dikurung di istana salju. Sedangkan Xing Yun kembali menjalani hidupnya yang sepi di rumah. Rumah yang penuh kenangan bersama Shen Li. Kenangan yang singkat namun sangat indah. Setelah satu bulan, Shen Li akhirnya dibebaskan demi mempersiapkan pernikahannya. Mo Fang datang menjemput Shen Li. Dia juga mengabarkan jika Xing Yun telah meninggal. Dia meninggal dalam damai di usia tua dan tidak pernah menikah. Walaupun sedih, tapi Shen Li bisa menerima kabar itu dengan tenang. Bagaimanapun juga, dia sudah bisa menduganya. Karena waktu satu bulan di alam spiritual sama dengan 30 tahun di dunia fana. Shen Li menyimpan panah kecil dalam sebuah kotak emas. Satu-satunya benda kenangannya bersama Xing Yun. Di alam dewa, para dewa dihebohkan dengan munculnya peristiwa langit. Kaisar langit sangat senang melihat pertanda tersebut yang menandakan jika dewa agung Xing Xi sudah kembali. Dewa Xing Xi adalah dewa kuno terakhir yang sebelumnya turun ke dunia fana. Dan karena dia dewa agung, posisinya pun lebih tinggi dibandingkan kaisar langit. Yang ternyata dia adalah Xing Yun. Pantas saja selama hidup di dunia, dia memiliki kemampuan yang melebihi manusia biasa. Ternyata bukan cuma Shen Li yang menolak perjodohan ini. Pria yang dijodohkan dengannya dewa Furong juga menolak melakukan pernikahan. Furong adalah cucu kaisar langit yang manja dan playboy. Reputasinya memang terkenal buruk. Jadi wajar saja kalau Shen Li menolak menikah dengannya. Sedangkan Furong tidak mau menikah dengan Shen Li karena takut dengan wanita tersebut. Apalagi Shen Li juga terkenal jago berkelahi. Awalnya dia senang ketika mengetahui Shen Li kabur. Tapi sekarang dia kesal mendengar Shen Li sudah kembali. Yang itu artinya mereka tetap harus menikah. Furong lalu mendatangi kakeknya. Dia berusaha membujuk agar pernikahan itu dibatalkan. Namun ternyata... Orang yang menyetujui pernikahan mereka berdua itu adalah Xing Zi. Tapi sebenarnya Xing Zi pun tidak tahu dan asal saja dalam memilih. Waktu itu kaisar langit mendatangi Xing Zi untuk mengabarkan masalah pernikahan aliansi dua alam. Dia meminta Xing Zi untuk memilih salah satu di antara beberapa kandidat pengantin. Masalahnya waktu itu... Xing Zi buru-buru mau turun ke dunia fana. Dan saat itu dia juga belum mengenal siapa Ratu Bichang. Makanya dia asal-asalan saja memilih kandidat nomor tiga-tiga. Tanpa menyadari kalau yang dia pilih itu adalah Furong. Dia bahkan mengira kalau Furong adalah wanita dan Shen Li adalah pria. Sekarang karena melihat kedua calon tidak bersedia menikah, Xing Zi akhirnya memutuskan menunda pernikahan mereka tersebut. Alam spiritual tiba-tiba menghadapi serangan miasma yang berasal dari kolam sutian. Untungnya tombak Shen Li berhasil mengatasinya tepat waktu. Namun masalah ini membuat semua orang menjadi cemas. Penguasa spiritual segera memerintahkan Mo Fang dan rekannya untuk menyelidiki kolam sutian. Lalu seorang pelayan istana melapor jika Dewa Agung Xing Zi menunda pernikahan Shen Li dan Furong. Shen Li tentu sangat senang mendengar kabar tentang penundaan pernikahan tersebut. Penguasa spiritual juga sebenarnya merasa sangat bersalah. Karena memaksa Shen Li menerima perjodohan. Tapi bagaimanapun juga, hanya Shen Li salah satunya pilihan yang paling tepat. Dan pernikahan ini juga sangat penting bagi alam spiritual mereka. Situasi General Mo Fang dan Zixia pergi menyelidiki miasma di kolam sutian. Sayangnya saat tengah menjaga tempat itu sendirian, General Zixia diserang monster dan akhirnya tewas dengan tragis. Dari informasi yang dibawa pulang olehnya, mereka tahu bahwa monster yang dikurung di kolam sutian sudah lepas. Situasi sekarang jadi semakin berbahaya. Penguasa spiritual pun langsung memerintahkan agar mereka mengabarkan masalah ini ke alam dewa. Namun Shen Li tidak setuju, karena terlalu lama jika menunggu bantuan mereka. Oleh sebab itu, dia menawarkan diri untuk pergi ke sana. Para General lain mendukung pendapat Shen Li, namun penguasa spiritual menolak. Dia bahkan memerintahkan mengurung Shen Li dan mengirim General San Bei dan menyelidiki sampai menunggu bantuan datang. General San Bei pun memimpin pasukan untuk bertarung melawan monster. Namun monster itu sangat kuat dan ganas. Pasukan perang sama sekali tak berdaya melawannya. Bahkan Mo Fang pun terluka diserang monster tersebut. Dia hampir saja terbunuh kalau saja Shen Li tidak datang tepat waktu menyelamatkannya. Awalnya Shen Li juga kesulitan, karena monster ini sangat kuat dan bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Tambah lagi monster itu juga bisa berubah wujud menjadi manusia. Shen Li lalu memerintahkan mereka membentuk formasi untuk membatasi pergerakan monster. Namun monster ini benar-benar sangat kuat, sehingga mampu menyerang Shen Li hingga terluka dan mematahkan formasi. Saat monster itu hendak menyerang Shen Li lagi dengan ekor Kalajeng Kingnya, Mo Fang mendadak muncul pasang badan melindunginya sehingga dia pun terluka. Hal itu membuat Shen Li menjadi sangat murka. Dia langsung melawannya habis-habisan hingga dia masuk ke porut monster tersebut. Mo Fang dan yang lain mengira jika Shen Li sudah mati. Tapi beberapa detik kemudian, Shen Li mendadak keluar dari dalam tubuh monster itu dengan kompaknya, sekaligus memusnahkan monster tersebut. Shen Li kelelahan dan energinya telah habis, namun Xing Xi dari alam dewa muncul. Shen Li terkejut melihat kehadiran Xing Xi, seketika dia teringat dengan sosok Xing Yun. Dia begitu bahagia dan langsung berjalan menghampirinya. Tapi karena sudah kehabisan tenaga, akhirnya dia pingsan di pelukan Xing Xi. Jenderal Sang Bei berencana ingin mengambil Shen Li dari pelukan Xing Xi, tapi berhubung karena dia seorang dewa agung. Shen Bei pun tidak berani melawannya. Lalu kemudian Xing Xi menggendong gadis tersebut ke barak militer. Di sana terlihat jika Mo Fang cemburu karena sepertinya dia menyukai Shen Li. Ketika terbangun, Shen Li mendapati leher dan kakinya diperban sehingga dia sulit bergerak. Lalu tidak lama kemudian, Mo Fang datang dan tiba-tiba saja menyatakan perasaannya kepada Shen Li. Shen Li terkejut mendengar pernyataan pria tersebut, tapi dengan tegas dia langsung menelak. Dia tidak bisa menerima Mo Fang dan memerintahkan pria itu untuk segera membersihkan otaknya dari semua pikiran tersebut. Tidak lama kemudian, Xing Xi datang yang tentu saja membuat Shen Li refleks memanggilnya Xing Yun. Jenderal Sang Bei dengan cepat mengoreksi bahwa dia adalah dewa agung. Apakah kau pernah ke dunia fana dan mengenal Xing Yun? Tanya Shen Li penuh harap. Sayangnya Xing Xi berbohong. Dia berkata kalau dia tidak mengenal orang tersebut. Shen Li berlinang air mata mendengarnya. Dalam hati dia berkata, Benar juga, Xing Yun sudah mati. Setelah memeriksa keadaan Shen Li, Xing Xi berkata bahwa dia masih mau tinggal di sini selama beberapa hari. Dia mau memeriksa perubahan tempat itu agar bisa masuk ke dalam kolam sutian dan membangun ulang segel. Dia juga meminta Shen Li untuk menemani dia. Mo Fang yang cemburu menawarkan diri untuk menjadi pengarah jalan menggantikan Shen Li. Namun Xing Xi dengan tegas menolak. Aku mau dia yang jadi pemandu. Wujar Xing Yun sambil menatap Mo Fang dengan tajam. Sebenarnya waktu Xing Xi menyembuhkan Shen Li saat pingsan sebelumnya, salah satu prajurit tanpa sengaja menyaksikan Xing Xi membelai mesra wajah Shen Li. Namun karena takut dengan sosok dewa agung tersebut, dia berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi untuk berjaga-jaga, Xing Xi menghapus ingatan pria tersebut. Berkat bantuan Xing Xi menyalurkan kekuatannya, akhirnya Shen Li sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu tiga hari kakinya sudah bisa digerakkan kembali. Berhubung kondisi Shen Li sudah pulih, Xing Xi pun meminta Shen Li mengantarnya memperbaiki segel. Tempat pertama yang mereka tuju adalah puncak gunung. Namun karena tempat ini sudah lama terkena miasma, hutannya menjadi gelap karena penuh kabut tebal. Mereka berdua tiba di puncak gunung. Di sana ada sebuah pohon raksasa yang sudah mati. Kemudian Xing Xi menyalurkan kekuatannya, sehingga pohon itu mulai hidup kembali dan menumbuhkan dendaunan. Pohon raksasa ini ternyata adalah segel kayu, yang merupakan salah satu dari empat segel kolam sutian. Bahkan bukan hanya pohon raksasa itu saja, seluruh area hutan juga berubah. Tanah yang tadinya gersang seketika ditumbuhi rumputan hijau. Kabut tebal yang menyelimuti langit tersingkirkan, sehingga bulan pernama menerangi seluruh tempat tersebut. Para prajurit di barak militer terkesima melihat indahnya sinar bulan yang sudah lama tidak mereka lihat. Tiba-tiba saja Dewa Agung mengajak Shen Li duduk di atas pohon. Dia melingkarkan tangannya ke pinggang Shen Li, lalu membawanya terbang. Mereka berdua menyaksikan pemandangan malam yang indah dari atas pohon. Xing Xi memetik selebar daun lalu meniupnya, yang membuat suasana malam menjadi semakin romantis. Ketika Shen Li dan Xing Xi kembali ke barak militer, beberapa prajurit sedang menggosipkan mereka. Terutama karena wajah Xing Xi sangat mirip dengan manusia fana yang disukai Shen Li. Yang membuat Shen Li kesal dan malu, dia menggunakan kekuatannya untuk menghukum mereka semua. Pengakuan cinta Mo Fang waktu itu benar-benar membuat Shen Li menjadi canggung. Oleh sebab itu, dia menyuruh pria itu kembali duluan ke istana. Dengan alasan agar Mo Fang melaporkan kejadian di kolam sutian kepada Shen Mu Yu. Keesokan harinya, Shen Li membawa Xing Xi untuk memperbaiki segel kedua, di mana segel kedua ini berada di dasar danau. Sementara itu, penguasa spiritual Shen Mu Yu mengkhawatirkan saat mengetahui Dewa Agung Xing Xi datang sendiri untuk mengurus masalah segel kolam sutian. Dia lalu menggunakan teknik pengajar bayangan untuk berkomunikasi dengan Shen Li. Shen Mu Yu semakin khawatir ketika melihat wajah Xing Xi sangat mirip dengan Xing Yu. Oleh sebab itu, dia berusaha memisahkan mereka. Shen Mu Yu memberitahkan Shen Li untuk kembali. Tapi Shen Li menolak. Dia ingin menyelesaikan janjinya memandu jalan untuk Xing Xi. Dia berjanji tidak akan memiliki pemikiran lain dan akan segera kembali ke ibu kota setelah selesai. Ketika Shen Mu Yu masih saja memaksa Shen Li kembali, Xing Xi langsung menyerangnya dengan menanyakan apakah penguasa spiritual tidak mengizinkan Shen Li berada di sini. Sindiran halusnya itu pun membuat Shen Mu Yu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia akhirnya mengalah dan membiarkan Shen Li tetap di sana. Tapi dia masih belum tenang. Shen Mu Yu mengutus dua general untuk mengawasi situasi di kolam sutian. Dia juga mengirim surat kepada Kaisar Langit untuk menanyakan apakah Dewa Agung sebelumnya pernah turun ke dunia bawah. Shen Li dan Xing Xi tiba di sebuah danau. Mereka harus menyelam karena segel kedua ada di dasar danau tersebut. Tapi Shen Li menolak ikut menyelam dikarenakan dia tidak bisa berenang dan takut jika nanti tenggelam. Namun tiba-tiba Xing Xi menggunakan kekuatannya membuat Shen Li pingsan dan membawanya ke dasar danau. Begitu Shen Li membuka mata, dia menyadari dirinya berada di dalam air. Dia pun langsung menahan nafas. Hingga beberapa saat baru sadar kalau dia bisa bernafas seperti di darat berkat teknik pengendali air yang dipakai oleh Xing Xi. Mereka tiba di sebuah patung berbentuk naga. Xing Xi mengeluarkan energi spiritual membangunkan patung tersebut. Sehingga patung naga mengeluarkan kekuatan yang membuat niasma di sekitar tempat itu penelenyap. Danau yang semula gelap itu pun sekarang kembali cerah dengan sinar matahari. Sekarang masih tersisa dua segel lagi, yang mana segel ketiga ada di barat militer. Xing Xi meminta Shen Li untuk menyuruh para prajuritnya menghindar dulu. Sedangkan segel keempat adalah rantai baja yang mengikat kolam sutian, yang terletak di gerbang kolam sutian. Puncak gunung adalah kayu, di bawah danau adalah air. Barat militer adalah tanah. Di depan kolam adalah emas. Lalu di mana apinya? Tanya Shen Li. Karena lima elemen kehidupan belum lengkap. Xing Xi pun berkata jika dia akan mencari tempat untuk memasang segel api tersebut, setelah menangani kedua segel lainnya. Setelah barat militer kosong, Xing Xi pun mulai beraksi mengeluarkan segel ketiga dari dalam tanah. Namun entah mengapa, saat itu Shen Li tiba-tiba merasa ada yang aneh di tubuhnya. Mereka kemudian mendatangi tempat segel selanjutnya, rantai yang ada di depan kolam sutian. Miasma di tempat ini jauh lebih buruk daripada di tempat sebelumnya. Ketika Xing Xi memulai ritualnya, beberapa Miasma mencoba menerobos dan menghancurkan formasi penghalang. Shen Li pun refleks mengeluarkan tombak apinya, tapi Xing Xi dengan cepat mencegahnya. Namun ada Miasma yang melekat di rantai, dan makhluk itu pun dengan cepat merasuki Shen Li. Karena cemas, Xing Xi segera menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Miasma tersebut. Dia lalu menarik Shen Li menjauh dan gadis itu pun seketika memuntahkan darah hitam. Darah itu adalah energi kotor, karena sebelumnya Shen Li pernah ditelan oleh monster, yang menyebabkan tubuhnya terpapar Miasma. Tapi sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi, Xing Xi sudah membersihkan Miasma di tubuh wanita tersebut. Sekarang tinggal segel yang terakhir yaitu segel api, namun letaknya berada di dalam kolam sutian. Berhubung Shen Li sudah bebas dari Miasma, jadi dia tidak perlu ikut masuk. Dia menyarankan Shen Li untuk kembali ke barak militer dan mengurus pasukannya. Xing Xi sendiri akan langsung kembali ke alam dewa setelah urusan di sini selesai. Namun Shen Li masih saja memikirkan Xing Xi, dia yakin jika pria itu adalah Xing Yun. Hingga akhirnya Shen Li pun kembali ke kolam sutian. Tapi tiba-tiba saja Miasma di tempat itu kembali menyerang Shen Li dan menariknya masuk ke dalam kolam. Shen Li menggunakan tombaknya untuk melawan. Dan saat itu Xing Xi juga muncul dengan tubuh memancarkan cahaya. Cahaya di tubuhnya itu mengusir Miasma yang menyerang. Xing Xi bertanya apa yang dilakukan Shen Li di sini. Dengan canggung, Shen Li beralasan kalau dia awalnya sedang berpatroli dengan para prajurit. Lalu tanpa sengaja berjalan sampai ke dekat sini. Shen Li melanjutkan jika besok dia akan kembali ke ibu kota alam spiritual. Takutnya orang-orang akan mengira dia kembali kabur dari pernikahan. Tapi tiba-tiba saja Xing Xi berkata jika saat ini mereka belum bisa meninggalkan kolam sutian. Hal itu tentu membuat Shen Li terkejut. Sementara itu, General Sang Bei mulai cemas karena Shen Li masih juga belum kembali. Apalagi dia mendengar beberapa prajurit bergosip mengira kalau Shen Li kabur dari pernikahan. Mereka yakin kalau Shen Li pasti kawin lari bersama Xing Xi setelah menyelesaikan segel. Xing Xi kan mirip dengan si manusia fana yang disukai Shen Li. Makanya sekarang cinta Shen Li pasti beralih kepada Xing Xi. Alih-alih menghukum mereka, General Sang Bei malah ikut mengumpul mendengarkan gosip tersebut. Sementara itu di kolam sutian, Shen Li mulai khawatir. Takutnya saat mereka keluar nanti, General Sang Bei sudah kembali ke ibu kota dan melapor ke penguasa spiritual kalau dia kabur dari pernikahan. Tapi Xing Xi meyakinkan jika dia tidak berbohong. Dia lalu memperlihatkan bekas luka yang disebabkan oleh siluman saat menangani segel api. Jadi sebelum lukanya ini sembuh, dia tidak bisa keluar. Namun dia meyakinkan kalau lukanya akan sembuh setelah berkeliling dua putaran. Nanti dia sendiri yang akan mengantar Shen Li pulang menghadap penguasa spiritual dan memberinya penjelasan. Pujar Xing Xi sembari mengundurkan tangannya mengelus kepala Shen Li. Persis seperti yang sering dilakukan Xing Yun dulu. Furong sedang mandi kembang. Kemudian bawahannya datang melapor tentang peristiwa di alam spiritual. Dimana monster di kolam sutian sudah dimusnahkan oleh Shen Li. Bawahannya itu berkata jika Shen Li membunuh si monster dengan cara yang ganas. Bahkan dia meminum darah monster tersebut. Yang seketika membuat Furong semakin ketakutan. Dia mengira jika Shen Li adalah sosok yang sangat kejam dan menyeramkan. Apalagi dia diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk pergi ke alam spiritual bertemu Shen Li. Sementara itu Kaisar Langit baru saja menerima surat dari penguasa spiritual yang menanyakan apakah sebelumnya Dewa Kuno pernah turun ke dunia manusia. Tapi tentu saja karena sudah diperingatkan oleh Xing Xi sebelumnya dia menyangkal jika Xing Xi pernah turun ke dunia fana. Tiba-tiba Furong datang menemui kakeknya tersebut. Dia memohon agar perjodohannya dengan Shen Li segera dibatalkan. Tapi Kaisar Langit sudah tidak peduli lagi dan langsung berbalik pergi mengabaikannya. Sehingga Furong semakin gemetar ketakutan. Dia takut jika Shen Li akan memakannya seperti Shen Li memakan si monster. Dia bahkan sampai berhalusinasi Shen Li datang untuk membunuhnya. Salah satu teman Furong memberinya ide terkait pernikahan politik ini. Berhubung dia tidak bisa membujuk Kaisar Langit maka Furong harus membuat keributan di alam spiritual agar Shen Li semakin membencinya. Furong yang berpikir jika saran temannya itu masuk di akal juga. Dia memutuskan akan pergi ke alam spiritual dan membuat keributan di sana. Dengan angkuhnya dia bertindak semaunya terhadap para pelayan. Ketika Shen Li dan Xing Zi kembali ke barat militer. Mereka baru mengetahui jika mereka ternyata telah menghilang selama lima hari. Orang-orang sampai mengira kalau dia kabur dari pernikahan. Mereka pun kembali ke ibu kota bersama. Rakyat menyambut ke pulangan Shen Li dengan sorak-sorai. Seorang anak kecil bahkan memberinya sebuah mahkota bunga. Tampak jelas dia sangat dicintai oleh rakyat. Penguasa spiritual menerima pesan dari General Sangbe jika Shen Li sudah menghilang selama lima hari. Shen Muyu yang panik langsung menyuruh orang-orang ke kolam sutian untuk mencari Shen Li. Namun seorang penjaga datang melapor jika Shen Li dan Dewa Agung sudah datang. Dikarenakan Shen Li diantar pulang oleh Dewa Agung, Shen Muyu tidak berani memarahinya. Apalagi sebelumnya dia juga sudah mendengar jasa Shen Li di kolam sutian dari Mo Fang. Shen Muyu juga berterima kasih kepada Xingzi karena telah membantu membersihkan miasma di tubuh muridnya tersebut. Tapi tetap saja dia cemas dengan keberadaan Xingzi di sini. Makanya dia mengharapkan pria itu untuk segera kembali ke alam Dewa. Tapi Xingzi malah terang-terangan menyatakan kalau dia akan tinggal untuk sementara di alam spiritual. Shen Li dan penguasa spiritual menjadi canggung mendengarnya. Penguasa spiritual jelas tidak mau tapi juga tidak berani menolak keinginan Dewa Agung tersebut. Malam harinya ketika Shen Li kembali ke kediamannya, dia mendapati ruaya pelayannya merengek gara-gara ulah Furong. Sementara itu Furong yang baru keluar kamar seketika terpesona melihat Shen Li. Calon istri yang selama ini ditakutinya ternyata begitu cantik dan menawan. Seketika sifat pelayboynya kembali kumat dan langsung menggoda Shen Li. Tapi Xingzi mendadak muncul dan langsung marah karena sifat tidak sopan Furong tersebut. Shen Li yang baru tahu jika pria itu adalah Furong seketika menjadi sangat kesal. Bagaimana mungkin pria pelayboy tinggal di kediamannya tanpa izin darinya terlebih dahulu? Tapi karena sebelumnya Shen Muyu yang memberi izin, Shen Li pun tidak bisa mengusir pria tersebut. Dia tetap berusaha bersikap sopan. Tapi dia juga menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat Furong takut. Dia yang awalnya naksir mendadak mundur teratur dan menyatakan jika kedatangannya adalah untuk membantu membersihkan miasma. Xingzi yang juga kesal dengan kelakon Furong menyuruhnya untuk melakukan pemurnian sekarang juga. Karena ketakutan menghadapi kedua orang itu, Furong pun akhirnya pergi melaksanakan perintah Xingzi. Keesokan harinya penguasa spiritual memberikan sebuah mutiara pada Shen Li. Tapi bukan sembarang mutiara. Itu adalah mutiara laut biru yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mutiara itu sudah ada semenjak Shen Li lahir. Namun karena waktu itu Shen Li masih kecil, kekuatan mutiara terlalu berat baginya. Makanya mendiang ibunya Shen Li menitipkan benda itu kepada Shen Muyu. Sebelum Shen Li pergi ke kolam sutian, dia telah kehilangan kultivasi selama 500 tahun. Makanya dia bisa terluka parah. Penguasa spiritual takut terjadi sesuatu kepada Shen Li. Makanya dia mengembalikan mutiara ini kepadanya. Shen Li sebenarnya tidak rela, karena mutiara itu adalah satu-satunya benda peninggalan ibunya. Tapi akhirnya, dia membiarkan gurunya itu untuk memasukkan mutiara tersebut ke dalam tubuhnya. Shen Li mengajak Xingzi jalan-jalan ke pasar. Di sana mereka membeli es lilin. Di tempat lain, Furong tanpa sengaja menguping perbincangan dua pria yang penasaran ingin melihat Dewa Agung. Otak nakalnya kembali kumat. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin honor di kediaman Shen Li. Agar wanita itu semakin membencinya dan pernikahan mereka dibatalkan. Tidak lama kemudian, Mo Fang juga tiba di kediaman Shen Li dan melihat kelakuan Furong tersebut. Dia sangat marah dan membubarkan orang-orang di sana. Lalu kemudian menarik Furong ke dalam. Pada saat bersamaan, Shen Li dan Xingzi yang baru pulang mendapati Ruoya diikat di dalam karung. Dan tentu saja pelakunya adalah Furong. Tepat saat itu, Mo Fang baru masuk menyeret paksa Furong. Lalu menceritakan kelakuan pria tersebut sebelumnya. Shen Li jelas kesal mendengar apa yang dilakukan Furong barusan. Tapi berhubung dia sudah memutuskan menerima pernikahan ini. Akhirnya dia menahan emosi dan cuma mengingatkan Furong dengan sabar untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Furong pun tampak kecewa karena dia berharap Shen Li bakal marah. Malam harinya Shen Li tidak bisa tidur gara-gara mutiara yang ada di dalam tubuhnya. Sepertinya mutiara tersebut mulai bereaksi menyatu dengan tubuhnya yang membuat tubuhnya kepanasan. Keesokan paginya, Ruoya melapor bahwa pengeluaran mereka membongkak sejak Furong dan Dewa Agung tinggal di sini. Maka Shen Li pun memerintahkan Ruoya untuk menanggih uang pada para tamu mereka itu. Yang tidak mau bayar, tidak dapat makan. Ketika Ruoya hendak menanggih uang kepada Xing Xi, dia malah bertemu dengan Furong. Furong pun membayar biaya makan yang diminta Shen Li tersebut. Tapi Ruoya tidak sadar jika Furong diam-diam sudah mengambil kunci dari sambut bajunya. Dengan kunci itu, Furong masuk ke gudang senjata. Lalu dia mengambil semua senjata di gudang tersebut. Tidak lama kemudian, Shen Li masuk ke gudang senjata itu juga. Dia sangat kaget, mendapati gudang senjatanya sudah kosong tak tersisa satupun. Tapi Ruoya akhirnya sadar, jika pelaku semua ini pasti Furong. Dia segera mengejar Furong dengan sapu. Namun Furong dengan cerdiknya berlindung di belakang Xing Xi. Shen Li tetap sabar dan meminta Furong untuk mengembalikan semua senjatanya. Tapi Furong malah mengklaim kalau dia sudah menjual semua senjata Shen Li tersebut. Dia beralasan jika dia melakukan ini semua demi kebaikan Shen Li. Seorang gadis tidak seharusnya berperang terus-menerus. Mending dia mengkoleksi kosmetik daripada senjata. Inilah caranya menyayangi istri. Shen Li tahu tujun Furong melakukan ini semua memancing kemarahannya. Sehingga rencana pernikahan mereka batal. Tapi Shen Li tidak mau terpancing. Dia tetap bersikap sabar di hadapan pria tersebut. Setelah Shen Li pergi, Xing Xi meminta senjata yang dicuri Furong tadi. Dia tahu jika senjata itu belum dijual. Furong pun akhirnya menyerahkan tas kian kunnya kepada Xing Xi. Tas itu adalah sebuah kantong kecil. Namun bisa memuat barang sebanyak apapun. Tapi Xing Xi sengaja tidak langsung mengembalikannya kepada Shen Li. Xing Xi kemudian melihat benda-benda yang dicuri Furong. Terlihat banyak sekali koleksi senjata milik Shen Li. Tapi yang paling menarik perhatian Xing Xi adalah sebuah kotak besar. Yang ternyata kotak besar itu berisi kotak kunci emas langit dan bumi. Yang didalamnya tersimpan panah kecil pemberian Xing Xi sewaktu di alam bawah. Di tempat lain Shen Li mengajak Mo Fang minum-minum. Karena saking kesal dan frustasinya dengan masalah ini. Shen Li sudah berusaha mencari semua senjatanya keliling pasar. Tapi tetap saja dia tidak bisa menemukan semua senjatanya tersebut. Keesokan paginya Furong kembali bikin ulah. Dia membuat semua pedagang pasar kesal karena pria itu mengambil barang dagangan mereka tanpa mau membayar. Tapi kemudian Mo Fang datang dan membayar semua kerugian pedagang tersebut. Dia lalu menyeret Furong pergi dari sana. Tapi Furong menggunakan kekuatannya untuk menghilang. Namun dia tidak sadar jika Mo Fang memiliki kekuatan mampu melihat yang tak kasat mata. Saat Shen Li bangun, dia mendapati tas kian kun berisi senjata-senjatanya di sebuah meja. Tentu saja wanita itu sangat senang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya tahu siapa yang mengirim tas kian kun tersebut. Shen Li langsung keluar mencari Xing Zi dan menemukan pria itu lagi menikmati es lilin di sebuah kedai. Sementara itu, Furong terus cari masalah agar pernikahannya batal. Kali ini dia sengaja cari ribut di sebuah kedai arak. Ketika Mo Fang datang menjemputnya, Furong sengaja memanfaatkan kesempatan mencuri aksesoris giyok pria tersebut. Sekarang Shen Li benar-benar kesal. Dia meminta pemilik kedai arak menulis semua kelakuan nakal Furong. Lalu meminta bantuan Xing Zi untuk mengirimkannya langsung ke Kaisar Langit. Dengan menggunakan alasan ingin mengembalikan aksesoris giyok Mo Fang, Furong mendekati Shen Li untuk menanyakan keberadaan pria tersebut. Shen Li tutup mulut. Tapi Roya dengan polosnya memberitahu kalau Mo Fang sedang berada di barak militer. Shen Li yang mencurigainya jelas tidak ingin membiarkannya masuk ke barak militer mereka. Tapi Furong dengan liciknya menipu Shen Li, lalu menghilang begitu Shen Li lengah. Malam harinya kondisi Shen Li memburuk akibat mutiara biru laut di tubuhnya. Roya yang cemas lalu meminta bantuan Xing Zi. Xing Zi pun lalu menyalurkan energi murninya untuk mengobati gadis tersebut. Sehingga keesokan paginya, tubuh Shen Li sudah normal kembali. Dia lalu pergi ke barak militer untuk melihat keadaan pasukan. Furong juga ada di sana sedang mengganggu Mo Fang. Shen Li yang tidak terima dengan perlakuan Furong terhadap Mo Fang, lalu menancapkan tombaknya di hadapan Furong. Dia berkata jika Mo Fang adalah orangnya. Tapi dia tidak tahu ternyata Xing Zi mendengar ucapannya tersebut. Xing Zi pastinya sedih mendengar Shen Li menyebut Mo Fang sebagai orangnya, yang terkesan seolah mereka memiliki hubungan spesial. Shen Li pun jadi canggung dan agak merasa bersalah, begitu menyadari jika Xing Zi ada di sana dari tadi. Dia lalu mengalihkan perhatian ke pasukannya, dan mengajak mereka semua minum arak nanti malam. Sedangkan sekarang, dia mengajak mereka untuk duel bertarung. Siapapun yang menang, maka boleh minta arak. Namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Shen Li. Tiba-tiba Xing Zi mengajukan diri untuk bertanding melawan Shen Li. Shen Li agak ragu melawan pria tersebut, namun Xing Zi langsung menyerangnya. Pertarungan mereka lebih seperti dansa romantis yang membuat semua orang terpana. Xing Zi menang mudah dan langsung menuntut janji Shen Li. Namun karena Xing Zi tidak minum arak, dia meminta Shen Li menjawab tiga pertanyaannya. Inti dari ketiga pertanyaannya sama, apa hubungan Shen Li dengan para jeneralnya? Shen Li dengan mudah menjawab pertanyaan pertama dan kedua dengan mudah. Dia hanya menganggap mereka sebagai rekan. Tapi begitu Xing Zi menanyakan hubungannya dengan Mo Fang, Shen Li tampak ragu. Dia tidak ingin menyakiti Mo Fang, tapi juga tidak ingin memberi Mo Fang harapan. Jadi akhirnya dia tetap menjawab jika Mo Fang juga cumarkan. Jelas saja jawabannya berbeda dengan yang dikatakan Shen Li sebelumnya, sehingga membuat Furong tertawa. Kaisar Langit menerima surat tentang kelakuan nakal cucunya selama di alam spiritual. Dan jelas saja beliau sangat murka, sehingga langsung memerintahkan Furong kembali ke alam dewa. Malam hari, Shen Li pulang di antar para pasukannya dalam keadaan mabok. Pemandangan itu membuat Xing Zi tidak suka. Dia langsung mengingatkan Shen Li dengan nada sedikit cemburu. Tidak baik bagi seorang wanita yang mau menikah mabuk-mabukan bersama sekumpulan pria. Shen Li yang dalam keadaan mabuk tidak terima dengan teguran Xing Zi tersebut. Dia melihat cara Xing Zi bertindak selama ini seolah-olah pria itu menyukainya. Shen Li meminta agar mulai sekarang dewa agung itu tidak lagi mencampuri urusannya. Di tempat lain Furong membuntuti Mo Fang yang lagi mabuk. Dia berencana mencari masalah agar Shen Li marah dan pernikahan mereka batal. Tapi dia salah sasaran. Ketika Furong menakut-nakut Tim Mo Fang, pria itu kaget dan tanpa sengaja menendang Furong hingga terpental. Furong yang mulai ketakutan lalu menggunakan jurus menghilang. Keesokan harinya, Shen Li dipanggil menghadap Shen Muyu, penguasa spiritual. Shen Muyu memberitahu jika semalam Furong pergi ke dunia fana melalui jembatan Roushi. Mo Fang mengaku jika ini semua adalah kesalahannya. Jadi dia bersedia menanggung hukuman dan bertanggung jawab mencari Furong. Tapi yang jadi masalah, Kaisar Langit mengirim perintah menyuruh Furong balik ke alam dewa dalam waktu tiga hari. Oleh sebab itu, Shen Muyu meminta Shen Li untuk pergi mencari Furong. Sekaligus agar mereka berdua bisa saling memahami satu sama lain. Sementara itu di kota Jin Siu, Furong terbangun dan mendapati dirinya dikelilingi anak-anak kecil di bumi. Awalnya dia sangat bahagia karena mengira dirinya sudah bebas dari Shen Li dan bisa bersenang-senang dengan banyak wanita bumi. Namun beberapa saat kemudian, Furong melihat asap hitam misterius terbang mengelilingi kota. Shen Li turun ke dunia fana. Tapi sebelum mencari Furong, dia pergi ke kota King Seng untuk mengenang masa-masa indahnya dulu bersama Sing Yun. Dia mendatangi rumah lama Sing Yun. Walaupun tempatnya sudah terbengkalai dan rusak, tapi pohon besar di sana masih hidup. Kediaman Cheng Jin sekarang sudah berganti ke pemilikan. Segalanya sudah berubah. Wajar saja karena waktu di bumi sudah berlalu selama puluhan tahun. Lalu kemudian Shen Li mendengar seorang kakek bercerita tentang legenda kisah Gu Cheng Jin. Berkat saran dari ahli strategi yang tak lain adalah Sing Yun. Gu Cheng Jin membunuh kakaknya dan akhirnya menduduki posisi pemimpin kota. Dia benar-benar pemimpin kota yang baik dan mencurahkan hidupnya demi rakyat. Ternyata setelah Yesi istrinya Cheng Jin sadar dari koma, dia justru memutuskan untuk menjadi biarawati. Namun Gu Cheng Jin tetap setia dan tidak pernah menikah lagi. Setelah Yesi meninggal pun Gu Cheng Jin menjadi semakin pendiam. Semakin lama, semakin depresi. Dan akhirnya dia pun meninggal setelah satu atau dua tahun kemudian. Sedangkan Sing Yun setelah membantu Gu Cheng Jin menjadi pemimpin kota, dia kembali menjalani hidup sederhana di rumah kecilnya. Dan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Kemudian Shen Li menyendiri di tepi sungai. Dan dia tahu jika dari tadi Sing Zee selalu mengikutinya. Di sana Shen Li minta maaf karena semalam ketika mabok, dia bicara kurang sopan terhadap Sing Zee. Tapi Sing Zee hanya diam sambil memperhatikan aliran sungai. Tiba-tiba Shen Li kembali teringat saat dulu Sing Yun menemukannya di pinggir sungai. Karena kenangan itulah yang akhirnya membuat Shen Li yakin dan bicara dengan terus terang jika Sing Zee sebenarnya adalah Sing Yun. Dia sudah lama menyadarinya. Hanya saja dia tidak mengerti kenapa Sing Zee turun ke bumi dan hidup sebagai manusia. Tapi Shen Li menegaskan jika orang yang disukainya adalah Sing Yun, bukan Sing Zee sang Dewa Agung. Dan sekarang Shen Li memutuskan akan mengikuti perintah Dewa. Melakukan pernikahan politik dengan Dewa Furong. Sing Zee sedih mendengar pernyataan Shen Li tersebut. Tapi dengan situasi mereka sekarang, mungkin ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Ketika melewati sebuah hutan, mereka melihat sekelompok pria membawa seseorang. Dari auranya, orang yang mereka tangkap adalah Dewa Bumi. Sing Yun langsung membekukan mereka di saat akan menyerang. Yang ternyata Dewa Bumi yang mereka tangkap adalah Hulu. Dewa Bumi yang dulu membantu Shen Li menyembuhkan Sing Yun. Hulu lalu menceritakan jika ada sebuah sekte kultifasi keabadian bernama Gerbang Fuseng yang menangkap Dewa Bumi sejak tiga bulan yang terakhir. Awalnya para Dewa Bumi itu diundang ke sekte mereka. Namun anehnya, para Dewa Bumi yang pergi ke sana tidak ada satupun yang kembali. Dan itu sudah terjadi dua kali. Makanya ketika mereka diundang untuk ketiga kalinya, tidak ada satupun Dewa Bumi yang berani datang. Namun sekte tersebut menunjukkan wajah asli mereka dengan memburu dan menangkapi Dewa Bumi. Sekarang semua Dewa Bumi di sekitar tempat ini sudah habis ditangkap. Hanya tersisa dia seorang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan diri. Tapi pada akhirnya tetap tertangkap juga. Shen Li lalu menginterogasi salah satu penjahat. Namun belum sempat dia bicara seketika seluruh tubuhnya terbakar. Yang ternyata mereka sudah diberi kutukan agar tidak membongkar rahasia sekte tersebut. Hunu lalu mencoba mencari tahu di mana para Dewa Bumi itu di sekat. Dia mencoba merasakan aura mereka. Sementara itu Xingzi merasa ada yang aneh. Dia curiga jika tujuan mereka menculik Dewa Bumi adalah untuk mendapatkan kekuatan Dewa Kuno. Ketika memeriksa bekas pakaian penjahat tadi, Xingzi menemukan setumpuk pasir. Dan sepertinya dia mengetahui sesuatu mengenai sekte sesat tersebut. Berkat hulu, Shen Li dan Xingzi dengan cepat menemukan tempat para Dewa Bumi di sekap. Mereka semua sangat kesakitan karena inti kehidupan mereka ditarik secara paksa. Dari atas rakit, Xingzi dengan mudah menyikirkan para penjaga. Lalu kemudian Shen Li pun beraksi menghajar para penjahat itu. Sementara Shen Li dan tombaknya bekerja keras menghajar para penjahat, Xingzi malah enak-enakan nyantai minum teh di atas perahu. Setelah para penjahat itu terkalahkan dan melarikan diri, Xingzi dengan entengnya melambaikan tangan untuk membebaskan para Dewa Bumi. Dia menerima ucapan terima kasih dari mereka. Seolah-olah hanya dirinya seorang yang paling berjasa. Tapi mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Shen Li. Salah satu Dewa Bumi bahkan marah. Karena dia sangat yakin kalau para penjahat tadi adalah orang-orang dari alam spiritual. Shen Li begitu kesal dan tidak terimat dengan tuduhan itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran kepada Dewa Bumi tersebut. Kalau saja Xingzi tidak menegurnya, sudah pasti Dewa Bumi itu akan mati di tangan gadis itu. Xingzi dengan bijak mengingatkan kepada Dewa Bumi. Walaupun pelakunya memiliki energi spiritual, tapi belum tentu pelakunya benar-benar orang dari alam spiritual. Mungkin ada pihak lain yang sengaja ingin memicu perselisihan antara alam spiritual dan alam dewa. Karena itulah, dia menyarankan mereka untuk tidak sembarangan mempercayai gosip agar tidak terjebak dalam tipu daya penjahat. Para Dewa Bumi itu pun akhirnya menyadari kesalahan mereka. Namun Shen Li yang terlanjur kesal, dia tidak mau lagi membantu Dewa Bumi lain yang masih disekap dan mau fokus mencari furong di kota Jin Siu. Namun saat dia terbang ke sana, Xingzi malah mengikutinya. Xingzi beralasan jika dia mau ke Salatan. Karena kabarnya, disanalah Dewa Bumi lain disekap. Kebetulan kota Jin Siu yang dituju Shen Li juga ada di selatan. Jadi mereka pun sejalur. Xingzi mencoba memujuk Shen Li yang lagi ngambek. Dia berencana akan masak buat Shen Li. Shen Li pun terlihat tertarik dengan tawaran tersebut. Kebetulan dia sudah kangen sama masakan Xing Yun. Makanya dia diam saja. Sewaktu Xingzi mengganteng tangannya turun ke sebuah warung di desa terdekat. Namun setibanya di satu-satunya warung yang sangat sepi tersebut, Shen Li dan Xingzi langsung tahu jika ada yang aneh di warung itu. Begitu yang punya warung mendekat, Shen Li langsung menangkapnya. Dan seketika itu pula, ibu warung langsung berubah ke bentuk aslinya. Yang ternyata siluman ular. Dan seketika itu pula, putri siluman ular itu keluar sambil memohon agar mereka tidak membunuh ibunya. Namun alangkah terkejutnya Shen Li saat melihat wajah garis itu mirip dengan Xiao He. Wanita itu bernama Xingzi dan sepertinya dia adalah reinkarnasi dari Xiao He. Ibu warung berkata jika mereka hanya merampok barang-barang orang yang singgah, tapi mereka tidak pernah mencelakai atau membunuh siapapun. Mereka melakukan ini karena semua roh gunung dan dewa bumi sudah lama ditangkap oleh orang-orang gerbang Fuseng. Xingzi lalu menyarankan agar mereka segera pergi ke kota Jin Siu. Begitu mendengarnya, Jin Si langsung meminta ikut. Soalnya ayah dan kakak seperguruannya bernama Jingyan juga berada di sana. Karena kasihan melihat wajah melasnya, Shen Li pun menyetujuinya. Dia juga meminta Xingzi memberi jimat penangkal miasma kepada gadis tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di gerbang kota Jin Siu. Tempat yang benar-benar gelap karena tebalnya miasma yang menjangkiti seluruh kota. Dengan miasma sebanyak ini, wajar saja banyak rakyat yang mati dan mayat mereka bergelimpangan di jalan. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan Furong, yang saat itu dalam keadaan compang-camping seperti gelandangan. Tanpa disangka, Furong yang selama ini manja dan cuma bisa bikin onar, ternyata punya hati dan tanggung jawab mengurus orang-orang yang terkena miasma dengan menggunakan kekuatan pemurniannya. Dan mengamankan orang-orang yang bisa disembuhkan di sebuah gedung akademi di utara kota. Dia berusaha keras membersihkan miasma di area kota itu, tapi kemudian menyadari kalau usahanya sia-sia. Karena miasma dengan cepat berkumpul lagi kurang dari satu hari. Pasien yang terkena miasma sangat banyak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang kondisinya sudah sangat parah. Makanya dia hanya bisa mengamankan orang-orang yang kondisinya tidak seberapa parah dan masih bisa disembuhkan, dan membangun kubah pelindung di sekitar gedung akademi untuk melindungi mereka. Setiap hari Furong keliling kota berusaha untuk menghilangkan miasma. Tapi miasma ini malah semakin tebal, dan sekarang Furong sudah tidak punya solusi lagi. Namun tentu saja, terlepas dari jasa-jasanya kepada penduduk kota, sifat playboynya masih belum sembuh juga. Malah langsung kambuh begitu melihat jingsi. Dengan gaya sok gantengnya dan sok kerennya, dia memberitahu jingsi jika ayahnya aman di dalam pelindung yang dia buat. Lalu menawarkan tangannya untuk mengganteng jingsi. Tapi Shen Li langsung saja memelintir tangan Furong dan memaksanya untuk mengarahkan mereka ke gedung akademi tersebut. Setibanya di sana, mereka mendapati para penduduk sangat menghormati Furong. Dan di sanalah jingsi akhirnya bertemu dengan ayahnya dan jing yan, yang ternyata adalah reinkarnasi Gu Cheng Jin. Jingsi jelas suka sama dia dan mungkin jing yan juga sama. Namun sama seperti di kehidupan sebelumnya, ada wanita lain yang lebih dipedulikan jing yan, yaitu nonasi yang merupakan reinkarnasi dari Yesi, yang sekarang juga sedang koma terkena miasma. Setelah membantu mengecek kondisi dan menyembuhkan nonasi, xing zi diberitahu oleh Furong jika area yang paling parah terkena miasma adalah daerah barat kota. Mendengar itu, xing zi langsung menduga jika daerah tersebut adalah sumber dari semua masalah ini. Selama itu juga, xing zi dan xing zi pergi ke daerah barat kota. Awalnya tampak tidak ada apa-apa, tapi kemudian xing zi seenaknya mencabut sele rambut xing zi, dan menyihirnya menjadi kupu-kupu yang menuntun mereka melihat markas utama gerbang Fuseng yang tersembunyi. Walaupun akhirnya sihir yang digunakan xing zi sangat luar biasa, tapi xing zi menjadi kesal, lain kali cabut sendiri rambutmu. Ketika baru saja masuk, mereka langsung diserang. Namun tentu saja Shen Li dengan cepat memusnahkan mereka dengan tombak saktinya, dan menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Dari dialah mereka mendapat informasi jika dalangnya adalah area sebelah kanan, sementara bagian kiri adalah tempat para roh gunung dan dewa bumi dikurung. Shen Li dan xing zi memutuskan untuk berpencar, xing zi kesebelah kiri untuk membebaskan tahanan, sedangkan Shen Li kesebelah kanan untuk menangkap pelaku. Yang tanpa diduga dalang utamanya ternyata adalah Fuseng, pria yang dulu membakar rumah xing yun. Shen Li jelas bingung melihat orang ini masih hidup. Bukannya dia cuma manusia fana, siapa dia sebenarnya, apa tujuan memfitnah alam spiritual. Fuseng lalu mendatangkan anak buahnya untuk menyerang Shen Li. Namun yang tidak saya disangka, penyerangnya kali ini ternyata adalah zi xia, general yang mati di kolam sutian, yang dihidupkan kembali dan dikendalikan oleh Fuseng. Namun zi xia benar-benar sangat kuat sampai Shen Li pun tak berdaya melawannya. Saat zi xia mencekik Shen Li sekuat tenaga, Fuseng melihat ada sesuatu yang bersinar dari dalam tubuh Shen Li. Dia lalu menyuruh zi xia jangan membunuh wanita tersebut. Di saat Shen Li sangat kritis ini, xing zi merasakan adanya bahaya. Dengan cepat dia menggunakan sihirnya untuk membebaskan para tahanan, lalu secepat ilat menyelamatkan Shen Li. Dia sangat marah melihat wanita yang dicintainya sekarat, hingga dia langsung mengibaskan tangannya menyihir seluruh tempat itu menjadi es, dan memusnahkan semuanya termasuk Kuseng. Dan miasma di seluruh kota pun akhirnya menghilang. Di gedung akademi, Jing Yan melihat Furong mengusap kepala Jing Xi, yang membuatnya cemburu lalu membentak Furong. Furong tentu kesal, Jing Xi pun juga tidak terima di perintah seperti ini. Dia dengan jelas menyuruh Jing Yan untuk memperhatikan nonasi saja, dan tidak perlu memperdulikannya lagi. Tepat saat itu, xing zi kembali sambil menggendong Shen Li yang sekarat. Dia menyuruh Furong untuk membantunya menyembuhkan Shen Li. Begitu mengecek nadinya, Furong bisa merasakan adanya kekuatan aneh yang sedang bergejolak dan menyatu ke dalam tubuh Shen Li. Berkat gabungan kekuatan mereka berdua, akhirnya kondisi Shen Li mulai membaik. Furong penasaran siruman macam apa yang bisa membuat seorang ratu bicang terluka parah seperti ini. Shen Xi memberitahu jika ada dua jenis kekuatan yang tidak menyatu sempurna di dalam tubuh gadis tersebut, tapi dia menolak untuk menjelaskannya. Tapi yang pasti, masalah penculikan Dewa Bumi ini jelas bukan masalah sederhana. Meski xing zi sudah memusnahkan dalangnya, tapi dia curiga jika masalah ini belum selesai. Karena itulah, dia memerintahkan Furong balik ke alam spiritual untuk melapor kepada Shen Muyu, dan setelah itu Furong harus segera kembali ke alam dewa. Di luar, suasana terlihat canggung di antara Jing Yan, Jing Xi, dan Nona Xi. Jing Yan tampak lebih perhatian terhadap Nona Xi. Tapi begitu Jing Xi mendekati Furong, Jing Yan terlihat cemburu. Melihat langit yang sekarang sudah bersih tanpa miasma, Furong menggunakan kekuatannya agar Jing Xi bisa melihat bintang-bintang. Tapi Jing Yan mendadak muncul mengganggu mereka. Ketika Jing Xi mau pergi, Furong sontak mencegahnya. Begitu melihat Jing Yan semakin mendekat, dia langsung membawa Jing Xi menghilang dan otomatis membuat Jing Yan tambah kesal. Shen Li akhirnya bangun keesokan harinya, dan hal pertama yang dia tanyakan adalah tentang keberadaan Fuseng. Dia benar-benar terlalu bersemangat tanpa memperdulikan kondisinya yang belum pulih. Di dalam akademi Furong dipukul Jing Yan gara-gara semalam dia membawa Jing Xi pergi. Sebenarnya Furong tidak kesakitan. Dia cuma berpura-pura biar Jing Xi membelanya. Shen Li yang kesal langsung menendang Furong. Seketika Furong kaget melihat Shen Li sekarang sudah sembuh dengan cepat. Tapi dia meyakinkan semua orang kalau dia dan Jing Xi semalam hanya melihat bintang bersama. Jing Yan begitu marah seperti ini. Apakah dia cemburu sampai kehilangan kesabaran? Jing Yan terdiam galau. Dia lalu menyadari jika Nonasi juga ada di sana. Dia sedih mengetahui perasaan Jing Yan kepada Jing Xi. Lalu kemudian pergi. Jing Xi penasaran sebenarnya apa alasan Jing Yan begitu baik kepada Nonasi. Jing Yan pun mengaku jika Nonasi pernah menyelamatkannya waktu kecil dulu. Dulu sebelum dia menjadi murid ayahnya Jing Xi, Jing Yan pernah diculik oleh salah satu sekte dunia persilatan. Dan Nonasi lah yang menyelamatkannya. Namun setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi hingga akhirnya mereka bertemu lagi di kota ini. Makanya dia ingin balas budi atas pertolongan Nonasi padanya dulu. Setelah semua orang pergi, Jing Xi meminta Jing Yan untuk menemaninya jalan-jalan. Dia ingin tahu apakah Jing Yan pernah belajar ilmu sihir. Karena Jing Xi berencana akan memberikan ilmu pemurnian kepada Jing Yan. Agar nanti pria tersebut bisa membantu jika masih ada miasma yang tersisa. Kemudian Jing Xi menyentuh dahi Jing Yan. Dengan kekuatan sihirnya, Seketika kesadaran ilahi Jing Yan terbuka. Memperlihatkan dirinya yang ternyata adalah dewa kuno yang bernama King Ye. Namun King Ye dikirim ke bumi menjadi manusia karena dihukum. Yang itu artinya, dia sudah meninggal dunia sebagai dewa. Dan tidak akan pernah bisa menjadi dewa kembali. Jing Xi penasaran apakah King Ye masih mengingat orang bernama Fuseng. Tentu saja King Ye masih mengingatnya. Dulu semasa dia hidup sebagai Cheng Jin, Dia pernah dicelakai oleh Gu Cheng Rui. Lalu kemudian dia mengetahui jika ternyata orang yang membeli Gu Cheng Rui saran adalah Fuseng. Sehingga Fuseng waktu itu dihukum mati. Sedangkan di kehidupan sebagai Jing Yan sekarang, King Ye ingat kalau Fuseng adalah orang yang dulu menculiknya saat dia kecil. Fuseng juga menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Lalu kemudian dia diselamatkan oleh nonasi. Setelah selesai mengatakan informasi ini, Mereka menyadari bahwa mereka sudah harus berpisah. Karena energi dewa Xing Xi sudah hampir habis. King Ye pun berubah kembali menjadi Jing Yan yang kebingungan. Tapi sekarang dia sudah menguasai teknik pemurnian. Setelah Jing Yan pergi, Xing Xi memanggil Shen Li yang ternyata diam-diam mengikuti mereka dari tadi. Lalu kita kembali ke Akademi. Shen Li diberitahu jika Furong sudah kembali ke alam spiritual. Dan sebelum pergi, dia memberi Jing Xi selembar sapu tangan. Tapi kemudian Jing Xi menyadari kalau Furong ternyata memberikan sapu tangan yang sama kepada gadis lain, bukan cuma pada dirinya seorang. Malam itu penduduk kota Jing Su merayakan kemenangan. Karena sudah berhasil mengatasi bencana di kota tersebut. Xing Xi pun langsung mengajak Shen Li untuk ikut merayakan. Shen Li awalnya menolak. Tapi Xing Xi langsung menggenggam tangannya dan menuntunnya keluar bersama. Dia berkata anggap saja masyarakat sedang berterima kasih kepada mereka. Xing Xi jalan di depan sambil terus menuntun Shen Li. Suasana kota begitu indah dan ramai. Tapi satu-satunya yang Shen Li lihat hanya Xing Xi seorang. Tidak ada apapun yang bisa menarik perhatiannya selain pria tersebut. Di sana Xing Xi memberinya lampion. Dan malam itu mereka lalui berdua dengan sangat indah. Di tempat lain, Xing Yan memberi anyaman berlalang kepada nonasi. Karena ini adalah kenangan masa kecil mereka dulu. Namun jelas hadiah itu adalah hadiah perpisahan. Xing Yan memberi tahu jika besok dia berencana pulang bersama Xing Xi. Beberapa waktu kemudian, Shen Li dan Xing Xi pulang ke alam spiritual. Mereka disambut oleh Roya yang langsung melaporkan tentang Furong yang datang lagi. Dan setiap hari selalu mengganggu Mo Fang. Selain itu, mereka juga kedatangan satu dewa lagi. Dia adalah Yulan kakaknya Furong. Dan sekarang penguasa spiritual sedang menjamunya di aura rapat. Berbeda dengan Furong yang hanya bergelar dewa Furong. Yulan memiliki gelar berbeda yang jelas menunjukkan kedudukannya lebih tinggi. Yaitu dewa Loutian. Menurut cerita yang didengar oleh General Sangbe. Yulan ini dulunya sakit parah karena akar dewanya tidak lengkap. Sehingga semua orang mengira kalau dia tidak akan selamat. Untungnya Xing Xi datang untuk mengobatinya hingga dia sembuh total. Orang-orang di alam dewa merasa kalau Yulan berjodoh dengan dewa agung Xing Xi. Makanya kaisar langit pun memberinya gelar agung dewi Loutian. Yang bermakna berkah dari langit. Gadis yang dilindungi dewa. Shen Li dan Xing Xi datang menemui penguasa spiritual. Yulan langsung berbunga-bunga begitu melihat Xing Xi. Yang jelas saja membuat Xing Xi menjadi risih. Tapi ekspresi Yulan seketika berubah kesal begitu melihat Shen Li calon istri adiknya. Apalagi dengan fakta kalau Shen Li datang bersama Xing Xi. Tidak pantas jalan istri orang lain jalan bersama pria lain. Akhirnya Xing Xi harus meyakinkan semua orang. Jika Shen Li dan dia hanya kebetulan bertemu di bumi. Lalu mereka bersama-sama mengatasi serangan miasma. Sementara Shen Li cuma diam saja sambil tersenyum melihat betapa naturalnya Xing Xi dalam berbohong. Setelah Yulan pergi, Xing Xi membicarakan masalah bencana yang dibuat Fuseng di bumi. Dia memiliki energi spiritual sehingga banyak yang mencurigai jika dia berasal dari alam spiritual. Pernyataan Xing Xi itu membuat Shen Muyu terkejut. Tapi dia mengaku kalau dia tidak mengenal orang bernama Fuseng. Penguasa spiritual jelas mengetahui sesuatu tentang Fuseng. Tapi entah mengapa dia sengaja menyembunyikannya. Dan diam-diam mengirim dua general untuk mencari dan menghabisi pria tersebut. Ewi Yulan memperingatkan Mo Fang untuk menjauhi adiknya. Kejadian itu dilihat oleh Shen Li. Shen Li yang tidak terima lalu menyindir Yulan yang tidak tahu diri persis seperti Furong. Dia lalu menggandeng tangan Mo Fang dan membawanya pergi. Kesal dan tidak terima dengan perlakuan Shen Li, Yulan bersaham menghentikannya. Tapi malah langsung dipelintir sama Shen Li. Xing Xi yang baru muncul, cemburu melihat Shen Li menggandeng tangan Mo Fang. Makanya dia langsung bertindak menyelamatkan Yulan dari Shen Li dan memperingatkan sikap kasar gadis tersebut. Pastinya Shen Li juga jadi cemburu karena Xing Xi menyelamatkan Yulan. Seperti seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita lemah. Karena kesal, Shen Li pun langsung menarik Mo Fang pergi bersamanya. Setelah Shen Li pergi, Xing Xi memperingatkan Yulan agar tidak mencari masalah dengan Shen Li. Jika hal sebelumnya kembali terulang, Xing Xi tidak akan membantunya. Yulan kaget mendengar pernyataan Xing Xi tersebut karena seolah-olah Dewa Agung itu melindungi Shen Li. Shen Li yang kesal karena cemburu lalu memanggil beberapa prajurit untuk minum bersama. Setelah tengah malam, Mo Fang menggendong Shen Li yang dalam keadaan mabok. Namun karena mabok, Shen Li berkata jika dia ingin melihat bintang, jadi Mo Fang pun membawanya ke atas atap. Tapi disini dia mulai sadar dan menyadari kesalahannya. Tidak seharusnya dia disini bersama Mo Fang. Kalau keberadaannya sekarang sampai tersebar, tentu akan menjadi sebuah berita yang sangat heboh. Disana Mo Fang kembali mengungkapkan perasaannya terhadap Shen Li. Tapi dia sadar karena identitasnya sekarang tidak pantas bersama Shen Li. Tiba-tiba Furong mendadak muncul sambil pura-pura cemburu karena calon istrinya sedang berduaan bersama pria lain. Yang ternyata disana juga ada Xing Xi. Shen Li jadi galau. Dia khawatir kalau Xing Xi mendengar percakapannya dengan Mo Fang barusan. Xing Xi memang mendengarnya. Makanya sekarang dengan nada agak cemburu dia bertanya. Kenapa Shen Li tidak menerima perasaan Mo Fang? Jika memang mereka saling menyukai, maka dia akan mengambilkan keinginan mereka tersebut. Furong langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menuntut membatalkan pernikahan mereka. Tapi Shen Li menegaskan jika pernikahan mereka tetap akan dilaksanakan. Entah Furong suka atau tidak. Dia juga memperingatkan Furong untuk berhenti menggunakan segala macam trik membatalkan pernikahan. Daripada nganggur dan cuma bikin ulah di sini, sebaiknya mereka berdua segera kembali ke alam dewa. Xing Xi marah sekaligus sedih mendengar perkataan Shen Li tersebut. Dia pun lalu memutuskan akan kembali ke alam dewa bersama Furong. Sementara itu Shen Li bersikap seolah dia lega dengan kepergian Xing Xi. Padahal sangat jelas jika dia sedih. Sehingga dia bahkan tidak mau lagi melihat bintang. Karena hal itu akan mengingatkannya kepada Xing Xi. Semenjak kepergian Xing Xi, Shen Li jadi sering melamun. Bahkan sampai berhalusinasi melihat sosok Xing Xi dari kejauhan. Dia juga mendatangi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Shen Li bahkan jadi tidak fokus dalam pekerjaannya. Sampai-sampai Shen Mu Yu harus menegurnya. Penguasa spiritual menduga jika Shen Li sering melamun karena kepergian Furong. Oleh sebab itu, dia lalu menugaskan Shen Li menggantikannya menghadiri undangan perjamuan 100 bunga di alam dewa. Agar dia bisa bertemu dengan Furong di sana. Lagipula Shen Li nantinya akan menikah ke alam dewa. Jadi lebih baik dia pergi untuk melihat seperti apa lingkungan di alam dewa tersebut. Shen Li jadi galau. Dia khawatir jika nanti di sana bertemu Xing Xi. Dari perbincangan bersama para dewi lainnya, Yulan mengetahui jika selama kabur dari pernikahan, Shen Li jatuh cinta kepada manusia yang katanya mirip dengan dewa agung. Ada juga rumor yang mengatakan jika dewa agung memperlakukan Shen Li berbeda dari orang lain. Yang tentu saja membuat Yulan sangat cemburu. Akhirnya Shen Li tiba di alam dewa menggantikan gurunya menghadiri undangan. Para dewa mulai berdatangan dan Shen Li menjadi pusat perhatian. Tapi dia sama sekali tidak disambut dengan ramah. Hanya Furong saja yang menyambutnya dengan antusias seolah hubungan mereka sangat baik dan akrab. Para dewi yang tidak menyukai Shen Li lalu meracuni makanannya. Tapi dia tidak sadar siapa yang sedang dia hadapi. Shen Li tahu jika makanan itu beracun. Tapi dia tetap santai dan tetap lanjut memakannya. Karena ketahuan, dewi itu berusaha kabur namun dia dikejar Shen Li. Tapi tiba-tiba para dewi yang lain menyerangnya dengan jarum perak beracun. Namun beberapa saat kemudian, Shen Li pun menghajar mereka semua. Teriakan mereka terdengar oleh Furong. Ketika dia tiba di kediaman Shen Li, dia mendapati Shen Li sedang makan sate dengan nikmat. Shen Li bahkan mengklaim kalau dia sudah membunuh para dewi sebelumnya. Seketika Furong ketakutan, dia mengira jika Shen Li sedang memakan daging para dewi tersebut. Tapi akhirnya Shen Li memperlihatkan jika para dewi itu masih hidup, yang saat ini sedang digantung di ruangan itu. Tapi Shen Li akhirnya bersedia melepaskan ikatan mereka setelah Furong berusaha membujuk. Kehebohan di sana menarik perhatian para dewa lainnya, hingga akhirnya kaisar langit datang. Beliau sangat marah setelah Shen Li melapor jika penduduk alam dewa tidak memiliki sopan santun dalam menerima tamu. Oleh sebab itu, kaisar langit menghukum para dewi itu dengan hukuman kurungan selama 100 tahun. Berhubung Shen Li masih akan tinggal lebih lama di alam dewa. Dia meminta kaisar langit untuk memindahkannya ke kediaman lain. Kaisar langit setuju, dia akan memindahkan Shen Li ke rumah kecil di bagian barat alam dewa. Tempatnya tenang dan agak terpencil. Shen Li pun langsung setuju, tetapi sesaat kemudian dia jadi galau, karena ternyata Dewa Agung Singzi juga ada di sana. Penataan tempat itu kurang lebih sama dengan penataan rumah Sing Yun di bumi. Ketika melewati sebuah kolam, tiba-tiba siluman ikan menarik Shen Li. Mereka mengajaknya bermain bersama di dalam air. Dan tidak lama kemudian Singzi datang. Dia mendapati Shen Li sedang asik main air bersama siluman ikan mas dengan sangat gembira. Shen Li menjadi canggung. Ini kedua kalinya dia jatuh ke kolam di hadapan Singzi. Singzi lalu menawari Shen Li untuk menghukum sendiri para siluman ikan tersebut. Sontak saja para siluman kecil itu langsung heboh memeluk Shen Li, membujuknya untuk tidak menghukum mereka. Pemandangan itu membuat Singzi tertawa geli, sebelum akhirnya dia mengusir para siluman tersebut. Singzi memberitahu jika Shen Li bisa memilih sendiri salah satu kamar di bagian kiri. Dan para siluman ikan ini akan melayani Shen Li selama dia tinggal di sana. Tapi yang namanya anak kecil, bukannya kerja mereka malah main. Tidak ada satupun yang becus melayani Shen Li. Ngotot mau menyusir rambutnya tapi malah menarik-narik rambut Shen Li. Shen Li lama-lama jadi kesal dan langsung mengusir mereka. Ini yang namanya melayani dengan sepenuh hati. Jika mau melayani biarkan Dewa Agung saja yang melayaniku. Ucap Shen Li asal ngomong. Tapi tanpa diduga, Singzi justru langsung menyetujui tanpa ragu. Dan tepat saat itu Yulan kebetulan baru datang. Dia sangat sok sampai tak sengaja menjatuhkan barang bawaannya. Karena ditugur Singzi, Yulan dengan canggung mengaku jika dia datang untuk menyampaikan pesan dari Kaisar Langit. Yang meminta Shen Li untuk memurnikan tubuhnya lebih dulu di kolam siswi. Sebelum menghadiri perjamuan seratus bunga. Kolam siswi sebenarnya bukan cuma menghilangkan miasma di tubuh Shen Li. Tapi juga untuk mengurangi kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba saja seekor singa putih muncul dan lalu menyerang Yulan. Untungnya Shen Li muncul tepat waktu menyelamatkan wanita tersebut. Shen Li melawan singa hingga lengannya terluka. Shen Li melemparnya jauh. Tapi singa itu kembali dan terus menyerang Yulan. Seakan-akan sang singa sangat marah terhadapnya. Tiba-tiba Shen Li menemukan sebuah ide. Dia melempar bola lampion ke singa tersebut dan berhasil. Singa itu seketika langsung berubah jinak seperti kucing dikasih mainan. Bahkan dia mengecil seukuran kucing. Kemudian datang seorang dewa memberitahu kalau singa ini adalah monster ilahi peliharaan dewa agung. Entah mengapa saat melewati tempat ini, monster singa putih tiba-tiba mengamuk. Tidak lama kemudian, Sing Zi datang dan melihat lengan Shen Li terluka. Tapi tatapannya kepada Yulan tampak marah. Sing Zi tidak menyalahkan si dewa tua karena kekacauan yang diperbuat oleh monster singa. Dia lalu menyuruhnya pergi dan mengobati Luka Shen Li. Setelah mereka berdua pergi, Sing Zi langsung mendatangi Yulan dan memarahinya. Karena dia tahu kalau orang yang membuat si monster mengamuk adalah Yulan. Sing Zi memperingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Atau mungkin Yulan tidak akan seberuntung kali ini. Ternyata Sing Zi memang sengaja membawa singa putih itu untuk menjadi teman bermain Shen Li. Shen Li berpikir walaupun Sing Zi selalu tampak dingin dan tak berperasaan, tapi sebenarnya dia penuh perhatian. Ketika Shen Li melihat-lihat kediaman Taman Barat, dia menemukan sebuah lukisan gunung ajaib. Lalu dia pun masuk ke dalam lukisan tersebut. Yang ternyata, di dalamnya adalah altar pemujaan papan roh para mendiang dewa kuno. Papan roh dewa kuno itu menyambut kedatangan Shen Li dengan baik. Salah satu papan roh dengan nama Dewa King Ji bahkan membawa Shen Li melihat ingatan masa lalunya, ke masa kelahiran Sing Zi. Sing Zi adalah dewa kuno yang paling bungsu, namun hukum langit tidak memberinya wahyu. Makanya tidak ada yang tahu apa sebenarnya misi dari kelahiran Sing Zi. Shen Li masih ingin melihat masa lalu dewa kuno, tapi Sing Zi mendadak muncul. Dia menugurnya, jika tidak seharusnya Shen Li sembarangan masuk ke altar pemujaan. Tapi karena dia sudah datang, Sing Zi mengajak dia sekalian untuk memberikan penghormatan kepada roh dewa kuno. Melihat Sing Zi di antara papan-papan roh ini, Shen Li seketika sadar kalau Sing Zi benar-benar kesepian. Dia benar-benar dewa kuno terakhir, entah siapa yang tahu sudah berapa lama Sing Zi hidup sampai sekarang. Sebagai seorang dewa kuno yang memiliki kekuatan sangat besar, Sing Zi tidak boleh memiliki percintaan abadi. Sudah sejak lama Sing Zi sudah harus memikul tanggung jawab yang begitu berat seorang diri. Karena itulah aku tidak boleh menyukaimu, ujar Sing Zi kepada Shen Li akhirnya. Dia akhirnya mengungkapkan perasaannya, kaligus menegaskan jika mereka tidak bisa bersama. Shen Li terkejut dan canggung mendengarnya, tapi tentu saja dia mengerti. Hari ini alam dewa sibuk mempersiapkan perjamuan seratus bunga. Di tengah acara, para dewa melihat cahaya semacam meteor yang sangat banyak, tapi dengan santainya mereka mengira jika semua itu adalah tunggangan dewa. Shen Li yang saat itu dalam perjalanan ke tempat acara, menyadari kalau itu bukan tunggangan dewa, tapi puluhan bola api yang meluncur menghancurkan taman barat. Jelas yang mereka incar adalah altar pemujaan papan roh dewa kuno. Shen Li pun bergegas balik dan menggunakan kekuatannya untuk memblokir bola-bola api tersebut. Kekuatan bola api itu sangat kuat, sehingga pada akhirnya Shen Li terlempar mundur. Untungnya Xing Zi akhirnya tiba tepat waktu, sebelum sebuah bola api besar menghantam tubuh gadis tersebut. Hanya dengan sekali kibasan tangannya, semua bola api itu musnah tak berbekas. Sementara itu, Shen Li sudah tidak kuat dan akhirnya terguling dari atap. Tapi Xing Zi sigap menangkapnya sebelum dia menghantam tanah. Para dewa baru datang tepat saat Xing Zi menggendong Shen Li pergi untuk mengobatinya. Kaisar Langit langsung memerintahkan segera menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tapi bahkan setelah tiga hari kemudian, mereka masih belum mendapatkan hasil. Kaisar Langit sangat marah. Dia sekarang sadar jika selama ini alam dewa hidup terlalu santai dan malas. Sepertinya mereka harus mulai ditertibkan. Tidak lama kemudian, salah satu dewa melapor jika mereka sudah mendapatkan petunjuk. Jejak penyerangan bola api itu berasal dari daerah Laut Utara. Namun saat mereka tiba di sana, sudah tidak ada satupun yang hidup di tempat tersebut. Saat ini dicurigai jika pelaku penyerangan adalah orang dari Klan Utara. Tapi Kaisar Langit merasa ada yang janggal. Karena selama ini, Klan Utara terkenal sangat ramah dan tidak pernah menyebabkan perperangan. Kenapa sekarang mereka tiba-tiba menyerang alam dewa? Kaisar Langit menduga pasti ada konspirasi dibalik semua kejadian ini. Dia lalu memerintahkan Dewa Wujuan pergi ke Laut Utara untuk menyelidiki perkara ini sampai tuntas. Yulan pergi mengunjungi Taman Barat. Di sana dia melihat Dewa Agung dan Shen Li seperti sepasang kekasih lagi ribut. Shen Li ingin keluar dari tempat tersebut karena merasa sudah pulih. Namun Xing Xing ngotot melarangnya keluar sebelum lukanya sembuh total. Xing Xing memberitahu jika sekarang Shen Li masih hidup. Itu berkat energi dewa dari papan roh dewa kuno yang memancar keluar dan melindungi Shen Li. Ketika mereka berdua terus berdebat, Yulan memberitahu jika Shen Li dipanggil Kaisar Langit karena ada masalah penting yang ingin disampaikan. Ternyata ibu kota alam spiritual telah diserang habis-habisan oleh klan Laut Utara 5 hari yang lalu. Sekarang penguasa spiritual tidak sadarkan diri dan belasan jeneral meninggal dunia. Alam dewa terlambat menerima informasi dikarenakan mereka sibuk mengatasi kebakaran akibat serangan sebelumnya. Shen Li sebenarnya mau marah atas kelelaian alam dewa tersebut. Tapi untungnya dia bisa mengontrol emosi untuk berpikir tetap tenang. Mengingat waktu penyerangan kedua alam yang bersamaan, jelas penyerangan di alam dewa hanya serangan palsu untuk mengalihkan perhatian. Membuat para dewa sibuk sehingga tidak memperdulikan hal lain dan tidak akan bisa membantu alam spiritual. Oleh karena itulah Shen Li pun pamit pulang. Kaisar Langit mengizinkannya sekaligus menitipkan obat untuk penguasa spiritual. Xingzi dan Kaisar Langit memiliki pemikiran yang sama dalam masalah penyerangan ini. Kemungkinan penyerangan memang disengaja dengan tujuan merebut kekuasaan. Mungkin juga klan utara cuma kedok. Sepertinya ada orang alam spiritual yang diam-diam membuat masalah. Ingin menjatuhkan penguasa spiritual dan mengangkat penguasa baru. Setibanya di ibu kota, Shen Li mendapati seluruh kota sudah hancur dan keban berjatuhan di mana-mana. Sampai sekarang mereka masih belum selesai memakamkan para prajurit dan jeneral yang gugur. Penguasa spiritual juga masih belum sadarkan diri karena terkena racun miasma. Namun menurut diagnosis tabib, sepertinya racun yang menyerang penguasa spiritual khusus ditargetkan untuk klan spiritual saja. Mengingat racun miasma ini berbeda dari racun biasanya. Hanya mengancam nyawa klan spiritual tapi tidak membahayakan makhluk lain. Penguasa spiritual juga terkena sayatan pedang di leher. Tapi racun miasma di dalam tubuhnya membuat luka sayatan itu tidak bisa menutup dan terus berdarah. Para jeneral melapor jika para penyerang jumlah mereka cuma sekitar 200 orang. Namun kekuatan mereka sangat dahsyat dan senjata mereka luar biasa tajam. Beberapa jeneral berhasil membunuh sebagian musuh. Tapi mayat mereka tidak ada yang tersisa. Karena semuanya dibawa pergi oleh pihak lawan. Serangan itu dipimpin oleh seorang pria misterius yang memakai pakaian hitam bertudung. Shen Li lalu teringat pertempurannya dengan Fuseng di bumi. Masalahnya, kenapa dia bisa menjadi anggota klan laut utara? Dan apa sebenarnya tujuannya menyerang alam spiritual? Jenderal juga melapor jika musuh juga merampas segel emas penguasa spiritual. Jadi mungkin tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan. Para jeneral mati dengan mengenaskan. Namun yang paling parah adalah Mo Fang. Karena jasadnya bahkan tidak bisa ditemukan. Hanya senjatanya saja yang tersisa. Menurut kesaksian orang di medan perang saat itu, dia dikepung oleh beberapa musuh dan ditelan hidup-hidup. Shen Li sangat sedih mendengar kabar jika orang kepercayaannya itu tewas dengan mengenaskan. Setelah melakukan upacara pelepasan roh para korban, Shen Li dengan penuh tekad bersumpah akan membalas dendam. Di tempat lain, Fu Seng mendapat kabar tentang kembalinya Shen Li ke alam spiritual. Dari ucapannya, ternyata target utama mereka adalah mutiara laut biru yang sekarang ada di tubuh Shen Li. Karena itu, Fu Seng langsung memerintahkan anak buahnya memicu keributan di kolam sutian untuk memancing Shen Li keluar. Nanti dia sendiri yang akan bertindak menghabisi Shen Li dan mengambil kembali mutiara laut biru. Namun ada satu hal yang paling menarik dari mereka. Sepertinya Fu Seng bukan pemimpin tertinggi, karena kelompok mereka tersebut memiliki seorang tuan muda. Tapi anehnya, entah mengapa dia malah berniat menyembunyikan tindakannya kali ini dari si tuan muda. Dari menurut penuturannya, dia sengaja menyembunyikannya dari tuan muda, karena dia tahu kalau tuan muda akan sangat keberatan jika dia membunuh Shen Li. Yang terkesan seolah si tuan muda ini punya perasaan kepada Shen Li. Melihat Rute mundur pihak lawan dalam perperangan sebelumnya, para tetua dan Shen Li menyimpulkan jika pasti ada pengkhianat di antara mereka. Mata-mata musuh ini juga pasti memahami kekuatan militer alam spiritual, jadi kemungkinan besar dia adalah salah satu anggota militer. Sesuai rencana, para anak buah Fu Seng mulai menyerang penduduk di perbatasan kolam sutian, dan itu berhasil memancing Shen Li ke sana. Saat itulah Fu Seng muncul menghadangnya, dia lalu memancing Shen Li keluar meninggalkan kolam sutian. Para jenderal yang menyadari jika Shen Li pergi mengejar sendiri, berniat untuk menyusul, namun mereka dihadang oleh anak buah Fu Seng yang lain. Sehingga Shen Li pun masuk ke dalam perangkap, dia dikepung oleh Fu Seng dan anak buahnya. Mereka juga menguasai teknik pengendali air, yang seharusnya hanya dimiliki oleh Dewa Agung. Tapi tiba-tiba Mo Fang mendadak muncul di tengah pertarungan itu. Shen Li sangat terkejut, ternyata pengkhianat yang selama ini mereka cari adalah dia. Orang yang dikenalnya lebih dari 300 tahun, berjuang hidup mati bersama dalam berbagai perperangan. Orang yang dia percayai dan dia anggap sebagai saudara sendiri ternyata seorang pengkhianat. Mo Fang tampak merasa bersalah, hanya saja dia terus dipengaruhi oleh Fu Seng. Mo Fang memang benar sangat mencintai Shen Li, makanya dia meminta Fu Seng dan anak buahnya mundur. Namun Fu Seng menolak, dia bertekad harus mendapatkan mutiara laut biru yang ada di tubuh Shen Li. Dengan menggunakan sebuah isarat, anak buah Fu Seng langsung melaju menyerang Shen Li. Mo Fang berniat menyelamatkannya, tapi Fu Seng dengan cepat mengikatnya dengan ikatan sihir. Sementara itu, Shen Li dikepung dan menenggelamkannya ke laut, lalu Fu Seng membekukan laut tersebut. Mo Fang sontak panik memerintahkan Fu Seng untuk melepaskan Shen Li, tapi Fu Seng jelas menolak. Kalau Mo Fang mau menyelamatkannya, langkahi dulu mayatku. Namun untungnya, Shen Li dengan cepat bangkit dan menghujamkan tombaknya ke Fu Seng. Selanjutnya, Shen Li menghajar Mo Fang, antara marah tapi juga sedih. Sementara itu, Mo Fang hanya diam saja menerimanya. Sadar diri kalau dia memang salah dan pantas mati. Ketika Shen Li berusaha menghujamkan tombaknya ke Mo Fang, Fu Seng berubah jadi iblis hitam yang super jahat. Melihat bahaya mengancam Shen Li, Mo Fang berusaha memperingatkannya untuk segera pergi. Mo Fang menarik Shen Li, tapi Fu Seng langsung menarik wanita tersebut dengan cakar iblisnya. Dia mencoba mengeluarkan mutiara itu secara paksa dari dalam tubuh Shen Li. Namun sebelum dia sempat mendapatkan mutiara tersebut, tiba-tiba Shen Li mencengkram tangan Fu Seng. Mutiara itu terbang ke langit dan berubah menjadi pionek api, yang mengubah area pertarungan menjadi laut api dan membakar segalanya, termasuk Fu Seng dan dirinya sendiri. Shen Li mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh alam spiritual. Dalam keadaan sekaratnya, setetes air mata Shen Li terjatuh, dan satu-satunya nama yang dia pikirkan hanya Xing Zee sang dewa agung. Lalu Shen Li pun jatuh ke lautan api. Sementara itu di alam dewa, Xing Zee merasakan ada hal aneh, dia makin khawatir ketika gelas tehnya tiba-tiba pecah. Setelah pertempuran itu, alam spiritual akhirnya normal kembali. Penguasa spiritual pun akhirnya sadar, para jeneral telah kembali dengan selamat. Namun yang kembali dari Shen Li hanya tali merah ikat rambutnya. Penguasa spiritual sok dan patah hati mendengar kematian Shen Li. Demi mengenang Shen Li, penguasa spiritual memerintahkan agar pengorbanan dan keberanian Shen Li digaungkan ke seluruh dunia, dan memerintahkan jeneral Sang Bei untuk pergi ke alam dewa mengabarkan masalah ini kepada mereka. Xing Zee turun ke alam dewa saat jeneral Sang Bei datang melaporkan kematian Shen Li. Dia tidak percaya, bahkan langsung emosi saat jeneral Sang Bei bersumpah jika Shen Li benar-benar sudah meninggal. Dia mati bersama musuh di Laut Timur, mayatnya hilang di sana dan tidak ditemukan kembali. Xing Zee benar-benar murka, sehingga seluruh tempat itu bergetar oleh amarahnya. Bahkan kaisar langit pun ketakutan. Xing Zee berkata jika dia akan turun menyelidiki keadaan di Laut Timur. Setibanya di sana, Xing Zee melihat wanita berbaju merah berdiri di atas bebatuan. Dia berpikir jika itu adalah Shen Li. Tapi ternyata bukan. Itu hanyalah semacam ilusi dari potongan kain merah milik Shen Li yang tertinggal di sana. Demi Shen Li, Xing Zee nekat melawan hukum langit dan menggunakan kekuatan lewanya membekukan seluruh laut yang melelian Shen Li. Bahkan sekalipun langit langsung menghukumnya dengan sembarang petir, Xing Zee tetap bertahan. Bahkan dia melawan dengan membekukan petir itu lalu menghancurkannya jadi berkeping-keping. Namun sayangnya pada akhirnya dia tetap tidak bisa menemukan Shen Li. Kematian Shen Li membuat kaisar langit mengusulkan agar pernikahan aliansi antar kedua alam ini sebaiknya dibatalkan saja. Tepat saat itu, Raja Naga datang melaporkan tentang apa yang diperbuat Xing Zee di Laut Timur, yang membuat semua kehidupan laut menderita karena perbuatannya. Tak lama kemudian, Furong pergi ke sana dan mendapati Xing Zee berjalan tertatih-tatih dengan penuh kesedihan di tengah laut beku. Dia berusaha membujuk Xing Zee untuk berhenti mencari Shen Li dan meyakinkannya jika jiwa Shen Li sudah hilang. Jika Shen Li masih hidup, dia juga pasti tidak ingin melihat Dewa Agung mencarinya dengan cara seperti ini. Ujar Furong kepada Xing Zee. Sambaran petir tadi membuat tubuh Xing Zee melemah dan terluka parah, sehingga dia muntah darah. Dengan sisa kekuatannya, dia akhirnya mencairkan kembali lautan beku itu sebelum kemudian pingsan dalam sandaran Furong. Furong lalu membawa Xing Zee ke Istana Naga di Laut Timur. Dia menitipkannya di sana sebelum kembali ke alam dewa. Kaisar Langit dan seluruh alam dewa menjadari jika ternyata Dewa Agung memiliki perasaan yang mendalam terhadap Shen Li. Kaisar Langit jelas tak senang dengan itu. Makanya satu-satunya yang diharapkan sekarang adalah supaya Xing Zee bisa menjernihkan hati dan pikirannya kembali karena bisa membahayakan dirinya dan seluruh makhluk di tiga alam. Namun Yulan sontak membela Shen Li dan mengingatkannya akan jasa-jasa Shen Li yang begitu besar demi tiga alam. Kaisar Langit memerintahkan Yulan pergi ke alam spiritual untuk memberikan bantuan atas kerugian besar yang mereka alami. Namun alam spiritual masih sangat kesal pada alam dewa. Sekaligus masih sangat berduka atas kematian Shen Li. Sehingga Yulan sama sekali tidak disambut ramah oleh mereka. Roya dan semua orang kompak protes menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari alam dewa. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah Shen Li. Hanya penguasa spiritual yang masih bisa berpikir rasional di tengah kesedihan dan dukanya yang mendalam dan mau menerima batu spiritual tersebut karena bagaimanapun juga saat ini mereka memang membutuhkannya. Yang ternyata di tempat lain Fu Seng masih hidup. Hanya saja saat ini hanya dalam bentuk roh saja. Karena dia tidak memiliki raga, dia ingin menggunakan tubuh Mo Fang untuk dia rasuki. Tapi Mo Fang berusaha keras untuk melawan. Dia tidak akan meminjamkan raganya untuk pria tersebut. Fu Seng bisa selamat dari lautan api ciptaan Shen Li berkat menguasai ilmu kebangkitan kembali. Dia berkata jika kekuatannya ini bukan hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga telah menyelamatkan Mo Fang. Makanya dia merasa terkhianati dengan sikap Mo Fang yang melawannya dan menolak untuk dirasuki. Mo Fang sendiri ternyata adalah putra Liu Ming, bosnya Fu Seng yang dipenjara oleh Xing Zhe di kolam sotian ribuan tahun yang lalu. Saat kejadian itu Mo Fang masih bayi. Dan Fu Seng lah yang membesarkannya seorang diri. Dari kecil dia sudah diajari untuk merencanakan balas dendam demi menyelamatkan ayahnya dari kolam sotian. Sehingga Fu Seng menyusupkan Mo Fang menjadi prajurit alam spiritual. Namun siapa sangka pada akhirnya Mo Fang malah jatuh cinta kepada Shen Li dan merusak rencana Fu Seng. Dari pertengkaran mereka akhirnya diketahui jika ternyata yang membunuh Zixia adalah Mo Fang. Waktu itu saat Zixia sedang berpatroli sendirian di kolam sotian, dia tidak sengaja melihat Mo Fang bersama Fu Seng dan mendengar percakapan mereka. Mo Fang sebenarnya tidak tega membunuh Zixia, tapi Fu Seng menghasutnya untuk menghabisinya. Namun terkait Shen Li, Mo Fang tetap terus memperingatkan Fu Seng agar tidak menyentuh gadis tersebut. Namun tentu saja Fu Seng sudah tidak peduli lagi sekarang. Karena sekarang Mo Fang sudah salah arah, Fu Seng pun memutuskan merasuki tubuh orang itu dengan paksa dan menguasai sepenuhnya. Shen Li ternyata masih hidup. Saat ini dia dikurung di suatu tempat oleh Fu Seng. Kekuatan spiritualnya sudah hilang karena rantai yang mengikatnya. Bahkan setiap hari selalu ada beberapa panca indranya yang bergantian hilang, tanpa alasan yang jelas. Di sana dia ditemani oleh Bei Xiao Yan, pangeran laut utara temannya Furong. Dia diculik dan disiksa oleh Fu Seng. Sehingga pada akhirnya dia menyerahkan esensi internalnya karena tidak tahan disiksa. Termasuk juga memberikan semua informasi yang Fu Seng butuhkan. Menurut Xiao Yan, sekarang ini sudah 3 bulan berlalu sejak pertarungan di Laut Timur. Namun masalahnya, mereka tidak tahu di mana mereka dikurung sekarang. Jika ini alam dewa atau alam spiritual, maka kemungkinan sudah terjadi perubahan besar di dunia bawah. Mungkin sekarang ini alam spiritual mengira kalau Shen Li sudah mati. Shen Li benar-benar mengkhawatirkan semua orang di alam spiritual. Namun yang paling dia rindukan adalah Xingzi si dewa agung. Apakah selama ini Xingzi merasa kehilangan dan masih merindukannya? Pada saat bersamaan, Xingzi akhirnya sadar setelah koma selama 3 bulan. Dari penyelidikan sementara, mereka hanya bisa menemukan sisa-sisa tombak Shen Li. Xingzi akhirnya benar-benar menyesal karena sebelumnya malah terus berusaha menghindari gadis tersebut. Harusnya dia selalu melindunginya, walaupun harus membuat hukum langit dan para dewa mengetahuinya. Lama kemudian, Mo Fang yang dirasuki Fu Seng datang menemui Shen Li. Dia berusaha mengambil mutiara laut biru dari tubuh gadis tersebut. Namun, Shen Li tetap berusaha bertahan menolak menyerahkannya. Itu membuat Fu Seng menjadi semakin kejam. Dia mengeluarkan 6 jarum perak dan menancapkannya di tubuh Shen Li. Untungnya, Mo Fang mendapat kembali kontrol atas tubuhnya. Dia bergegas pergi sebelum Fu Seng melukai Shen Li kembali. Fu Seng memberitahu Mo Fang jika tadi dia sudah mengaktifkan formasi sutra. Dalam waktu 3 hari, mereka akan bisa mengeluarkan mutiara laut biru itu dari tubuh Shen Li. Jelas saja, Mo Fang jadi semakin cemas. Sehingga akhirnya dia nekat menyelamatkan Shen Li dan membawanya kabur bersama Xiaoyan. Mo Fang membawa Shen Li pergi jauh sampai ke sebuah pantai terpencil. Tapi anak buah Fu Seng terus mengejar. Sehingga Mo Fang menyembunyikannya di goa terdekat. Lalu dia pergi memancing pasukannya ke tempat yang lain. Darah Shen Li mengalir ke lautan. Dan berkat itulah, Xing Zee yang sedang memulihkan diri bisa merasakan keberadaannya. Dan dengan cepat dia menemukannya pingsan di pinggir pantai. Xing Zee Loga akhirnya melihat Shen Li masih hidup. Tapi di saat bersamaan, dia juga sedih melihat keadaan gadis itu sangat menderita. Xing Zee berjanji, Jika mulai sekarang dia akan selalu melindungi gadis tersebut. Walaupun hal itu melawan ketentuan langit, Dewa Agung itu tidak peduli lagi. Namun karena Shen Li tidak bisa melihat dan mendengar, dia mengira jika orang yang memeluknya sekarang adalah Mo Fang. Makanya dia berusaha untuk mengusirnya. Awalnya Xing Zee sedikit bingung. Tapi akhirnya dia menyadari, kalau Shen Li tidak bisa melihatnya dan mendengar. Sehingga Shen Li salah paham. Dia lalu membawa Shen Li pergi. Dan saat itulah Shen Li baru menyadari, kalau dia bukan Mo Fang. Dari bau laut di tubuhnya, Shen Li mengira jika orang yang menggendongnya adalah seorang nelayan. Xing Zee merawatnya di sebuah rumah sederhana. Dengan kekuatan sihirnya, dia merubah suasana perkarangan milip seperti rumah Xing Yun dulu. Setelah beberapa hari, keadaan Shen Li sudah berangsur pulih. Xing Zee lalu mencoba mencabut pasak besi di tubuhnya. Begitu satu pasak besi itu tercabut, kekuatan peonik Shen Li yang terkunci akhirnya kembali. Beberapa hari kemudian, Shen Li akhirnya sadar, dia juga sudah mendapatkan penglihatannya. Walaupun kondisi tubuhnya masih lemah, tapi sekarang dia sudah bisa bergerak. Ketika memandang keluar jendela, Shen Li melihat Xing Zee sedang memberi makan ikan di danau. Sehingga akhirnya dia tahu siapa orang yang selama ini sudah menyelamatkannya. Tapi karena mereka berdua memiliki tanggung jawab masing-masing, Xing Zee merahasiakan keberadaannya dari Shen Li. Seketika di kepala Shen Li muncul pikiran buat ngisengin Xing Zee. Dari dalam rumah, Shen Li berkata jika dia sudah bisa melihat. Xing Zee yang mendengarnya pun lalu segera merubah penampilannya menjadi seorang nelayan. Kelakuannya itu membuat Shen Li tertawa geli. Namun Shen Li berpura-pura tidak mengetahui jika orang di depannya itu adalah Xing Zee. Sekarang Shen Li lapar. Berhubung Xing Zee menyamar jadi nelayan, dia menuntut Xing Zee untuk membakarkan dua ekor ikan untuknya. Tapi tentu saja Xing Zee tidak punya persediaan ikan, jadi dia harus memancing terlebih dahulu ke laut. Tapi yang jadi masalah, ketika Raja Naga mendengar jika Xing Zee menembar jaring ke laut, dia salah paham tentang niat Xing Zee. Sepengetahuan mereka, Dewa Agung tidak butuh makan. Jadi tidak mungkin Dewa Agung menembar jaring untuk menangkap ikan. Oleh sebab itu, Raja Naga memerintahkan anak buahnya memasukkan kalung mutiara berharga di jaring ikannya Xing Zee. Tentu saja Xing Zee jadi kesal tidak dapat ikan untuk Shen Li tersayang, sehingga dia langsung mendatangi istana Raja Naga untuk protes menuntut ikannya. Tapi Raja Naga masih juga belum paham tentang maksud Xing Zee. Dia malah mempersembahkan putri duyung yang cantik dan montok untuk si Dewa Agung. Xing Zee hanya memandangi putri duyung itu dengan muka kesal dan bertanya dengan sadis, Apa itu enak buat dimasak? Tentu saja si putri duyung dan Raja Naga menjadi sangat kaget. Mereka akhirnya paham dengan ikan yang dimaksud si Dewa Agung tersebut. Tak lama kemudian, Xing Zee akhirnya membawa ikan untuk dimasak buat Shen Li. Namun karena hari ini Shen Li tidak bisa melihat, jadi Xing Zee bukan cuma memasak untuknya, tapi juga menyuapinya. Walaupun semua pasak besinya sudah dicabut, tapi Shen Li masih kesulitan untuk bergerak. Ketika dia mengira Xing Zee sudah pergi, Shen Li mencoba memaksakan diri untuk berjalan. Alhasil dia terjatuh dan menabrak semua perabotan. Xing Zee yang diam-diam melihatnya merasa sangat kasihan. Karena itulah, Xing Zee kemudian menempatkan beberapa tali disertai dengan lonceng di seluruh kamar sebagai pegangan untuk Shen Li belajar berjalan. Dia juga membuatkan busa pelindung di setiap sudut meja. Di alam Dewa, Yulan menyuruh Furong pergi ke Istana Naga untuk melihat keadaan Xing Zee. Tapi setibanya disana, Furong baru mengetahui dari Raja Naga jika Xing Zee sudah naik ke daratan. Bahkan Dewa Agung tersebut meminta dua ekor ikan untuk dimasak. Furong pun bergegas mencari Shen Li ke tempat yang dikatakan Raja Naga. Dia memanggil-manggil sambil berteriak. Hal itu membuat Xing Zee kesal, lalu menggunakan sihir untuk mengunci bibir pria tersebut. Awalnya Furong tak percaya kalau Xing Zee sudah menemukan Shen Li kembali. Dia malah mengira jika Xing Zee sudah tidak waras gara-gara patah hati. Tapi kemudian dengan menyamar sebagai nelayan, Furong mengintip ke dalam rumah dan dia mendapati Shen Li ada di sana sedang tidur nyenyak. Xing Zee memperingatkan Furong untuk tidak memberitahu siapapun, terutama karena Shen Li sedang dalam masa pemulihan dan harus istirahat total. Tapi Yulan curiga dengan sikap aneh Furong setelah kembali dari Laut Timur. Dia lalu membuat pria itu pingsan dan melihat ingatannya. Sehingga Yulan tahu kalau Shen Li masih hidup dan sekarang bersama Xing Zee. Yulan sangat bahagia. Dia lalu memberikan obat yang Furong inginkan buat Xing Zee. Sekarang akhirnya Shen Li kembali bisa berjalan. Setelah beberapa lama, dia mulai menyadari jika sebenarnya ada berkah dibalik penderitaannya belakangan ini. Setiap satu panca indranya hilang, panca indranya yang lain menjadi lebih peka. Dan pada akhirnya, semua kemampuan panca indranya pun semakin meningkat. Tapi yang paling membuat Shen Li bahagia adalah dia bisa bersama Xing Zee berduaan di sana. Selama masa pemulihannya itu, Xing Zee tidak pernah meninggalkannya. Dia benar-benar selalu ada di saat Shen Li membutuhkannya. Suatu hari, Furong mencari Xing Zee sambil berteriak seperti biasanya. Dia membawakan obat pemberian Yulan untuk Xing Zee. Furong terkejut ketika mengetahui ternyata Shen Li ada di sana. Namun Shen Li berpura-pura jika dia tidak bisa melihat dan mendengar. Dan kedua pria itu pun dengan polosnya percaya begitu saja. Dan disinilah akhirnya Shen Li mengetahui pengorbanan Xing Zee untuk mencarinya. Dia terluka parah akibat melawan kehendak langit. Suatu hari, Xing Zee kembali menebar jaring. Tapi anak buah Raja Naga salah paham. Sehingga mereka memasukkan berbagai harta karun ke dalam jaring Xing Zee tersebut. Xing Zee tentu saja sangat kesal. Dia tidak butuh semua harta karun tersebut. Ketika Xing Zee berencana akan mengembalikannya semuanya ke laut, Shen Li dengan cepat mengatakan jika dia ingin memilih satu perhiasan yang dia suka. Bagaimanapun juga ini adalah hadiah persembahan Raja Naga. Jadi lebih baik memilih salah satu untuk menghargai pemberian Raja Naga tersebut. Xing Zee pun akhirnya mengambil beberapa butir mutiara untuk ditukar dengan ikan di pasar. Namun saat sedang berjalan di pasar, mendadak muncul tiga orang preman yang dipimpin oleh Wang Bao, putranya kepala desa. Gara-gara status ayahnya, dia jadi sombong dan memerintahkan Xing Zee untuk menyerahkan semua mutiaranya. Parahnya lagi begitu melihat si cantik Shen Li, pria itu langsung mencoba menggodanya. Sehingga membuat Dewa Agung marah dan lalu menghajar pria tersebut. Wang Bao tidak terima. Malam harinya dia dan kedua kawannya menyelinap masuk ke rumah Xing Zee. Kebetulan dia masuk ke kamarnya Shen Li. Tapi Shen Li sama sekali tidak terkejut karena dia sudah mengetahui kedatangan mereka. Cuma dengan sekali tamparan saja, Wang Bao langsung berputar-putar dan celananya melorot. Saat itulah Xing Zee muncul menutupi mata Shen Li dari pemandangan jorok tersebut. Ketika sedang tidur, Shen Li bermimpi jika semua pancah inderanya tidak berfungsi. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa merabah. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga Shen Li gemetar ketakutan. Tapi Xing Zee datang dan langsung memeluknya sehingga Shen Li pun bisa tidur dengan tenang kembali. Xing Zee memerintahkan Furong mencari bahan obat untuk Shen Li. Tapi ketika dia kembali ke alam dewa untuk melakukan perintah Xing Zee tersebut, Furong hampir ketahuan oleh Dewa Wu Yuan. Untung saja Yulan cepat muncul melindunginya dan membuat alasan untuk mengalihkan kecurigaan si dewa. Dia lalu membantu adiknya yang bodoh itu untuk memberikan buku berisi informasi yang dibutuhkan secara diam-diam. Di tempat lain, Fu Seng sangat kesal dengan perbuatan Mo Fang yang melepaskan Shen Li. Dia langsung merasuki Mo Fang kembali dan lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap Shen Li. Para anak buahnya Fu Seng dengan cepat menemukan Shen Li berkat informasi dari Wang Bao. Mereka semua sangat percaya diri karena mengira jika Shen Li sudah tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi begitu mereka menyerang, Xing Zee langsung muncul melindunginya. Xing Zee bahkan membekukan salah satu di antara mereka dan menyuruh mereka kembali dan melapor kepada Fu Seng jika suatu saat nanti Dewa Agung Xing Zee akan datang menemuinya. Dikarenakan telah menunjukkan kekuatannya, Xing Zee sadar jika Shen Li sudah mengenali dirinya. Namun Shen Li penasaran kenapa Xing Zee malah melepaskan anak buah Fu Seng. Bukankah akan lebih baik jika membuntuti mereka untuk mencari tahu keberadaan Fu Seng. Tapi Xing Zee berkata jika dia memang tidak ada niat menemui Fu Seng sekarang. Terutama karena Shen Li masih terluka. Dia tidak mau meninggalkan Shen Li menghadapi bahaya sendirian. Shen Li berkata jika dia ingin kembali ke alam spiritual. Selain untuk mencari cara mengembalikan kekuatan spiritualnya, dia juga berniat memenuhi janji pernikahannya dengan Furong. Supaya kedua alam bisa bersatu melawan musuh. Tapi Xing Zee tidak setuju dan menolak mengantarnya pulang. Dia memberi tahu bahwa janji pernikahan Shen Li dan Furong sudah dibatalkan atas persetujuan para pemimpin di kedua alam. Semua orang mengira kalau Shen Li sudah mati. Makanya janji pernikahan ini dibatalkan. Kemudian masalah kekuatan spiritual, Xing Zee mengklaim kalau dia punya cara untuk mengobatinya. Tepat saat itu juga, Furong datang membawa informasi yang mereka butuhkan. Dia menemukan informasi tentang keberadaan obat yang diminta Xing Zee sebelumnya. Di mana obat itu ada pada seorang siluman bernama Nyonya Jin di pegunungan salju di wilayah utara. Nyonya Jin adalah siluman ular emas yang tinggal di pegunungan salju tersebut. Dia memperjual belikan banyak barang langka. Bahkan kabarnya, barang langka yang dia miliki jauh lebih banyak daripada yang dimiliki alam dewa. Sementara itu di tempat lain, Fu Seng yang berada di dalam tubuh Mo Fang mengetahui jika sekarang Shen Li bersama Xing Zee. Dia lalu memerintahkan para anak buahnya bersiap untuk pergi bersamanya ke pegunungan salju. Shen Li dan Xing Zee sudah tiba di pegunungan salju sambil membicarakan siluman ular emas. Kabarnya siluman itu sudah hidup sangat lama, malah mungkin jauh lebih lama dari Xing Zee. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka tiba di kediamannya Nyonya Jin. Siluman ular emas ini terkesan agak genit. Namun dia bisa langsung melihat kalau mereka berdua punya hubungan spesial. Kemudian Nyonya Jin mulai memeriksa kondisi kesehatan Shen Li dan dalam sekejap dia bisa langsung tahu akal permasalahan penyakit Shen Li. Yang intinya ada kekuatan besar di dalam tubuh gadis tersebut yang menyebabkan kekuatan spiritualnya saling berbenturan. Shen Li harus segera diobati, jika tidak takutnya akan semakin parah yang pada akhirnya akan membuat Shen Li jadi cacat. Tapi untung saja Nyonya Jin memiliki cara untuk membantu mengobati gadis tersebut. Untuk tahap awal Nyonya Jin akan mengobati panca indra Shen Li terlebih dahulu. Pengobatan yang pertama ini memang lebih mudah. Nyonya Jin berhasil mengembalikan semua panca indranya Shen Li dengan cepat. Keesokan harinya Nyonya Jin akan melakukan pengobatan untuk mengembalikan kekuatan Shen Li. Tapi hanya bisa dilakukan di sebuah ruangan khusus yang hanya bisa dimasuki melalui sebuah portal. Kali ini Xing Ji tidak boleh melihat Nyonya Jin menuntunnya untuk jaga di luar saja. Jangan sampai ada orang luar yang masuk. Dikarenakan Shen Li harus melepaskan pakaiannya selama proses pengobatan. Kemudian Nyonya Jin membawa Shen Li ke tempat pengobatan. Tempat itu juga biasa digunakannya untuk berkultivasi. Bagian ujung ruangan terlihat ada semacam sumur tempat Nyonya Jin menyegel niat jahat miliknya selama puluhan ribu tahun. Jadi dia memperingatkan Shen Li agar jangan gegabah mendekati tempat tersebut. Kemudian Nyonya Jin mulai fokus mengobati Shen Li. Proses pengobatan kali ini cukup menyakitkan. Setelah beberapa hari terapi, Shen Li akhirnya mulai merasakan ada perubahan dalam tubuhnya. Hanya saja menurut Nyonya Jin ada yang aneh dari Shen Li. Shen Li berkata jika dia terlahir dengan mutiara laut biru. Tapi anehnya, kekuatan mutiara ini bertentangan dengan kekuatan spiritual yang dia pelajari selama ini. Nyonya Jin justru merasa kalau mutiara laut biru ini lebih mirip esensi internal siluman. Sebagai siluman, esensi internalnya Nyonya Jin juga sebuah mutiara. Makanya Nyonya Jin merasa latar belakang Shen Li agak aneh. Shen Li mengaku kalau dia memang tidak banyak tahu tentang orang tuanya. Dia hanya tahu dari yang diceritakan penguasa spiritual. Bahwa dia lahir di medan perang dan kedua orang tuanya adalah pasukan militer alam spiritual. Nyonya Jin merasa jika ada banyak hal yang disembunyikan penguasa spiritual dari Shen Li. Jadi dia menyarankan untuk bertanya langsung setelah nanti sudah sembuh. Ketika pengobatan Shen Li hampir selesai, tiba-tiba Fu Seng dan pasukannya datang menyerang kediaman Nyonya Jin. Namun berhubung pengobatan Shen Li tidak boleh terputus. Nyonya Jin membiarkannya bermeditasi sendiri dan memperingatkannya untuk tidak keluar sampai pengobatannya selesai. Sementara dia sendiri keluar menghadapi para penjahat tersebut. Fu Seng bisa merasakan keberadaan Shen Li di sana, tapi tujuan utamanya datang adalah merebut mutiara esensi internal milik Nyonya Jin. Para anak buah Fu Seng memang bukan lawan Nyonya Jin, tapi Fu Seng jelas lawan Nyonya Tangguh. Dia bahkan bisa merasakan keberadaan mutiara Nyonya Jin. Dengan mengerahkan seluruh anak buahnya menyerang, Fu Seng akhirnya berhasil mencuri mutiara milik wanita tersebut. Lalu kemudian dia langsung pergi dari sana. Sementara itu setelah mengalahkan para anak buah Fu Seng, Nyonya Jin baru sadar kalau mutiaranya sudah hilang. Salah satu anak buah Fu Seng yang sebelumnya sudah dibekukan oleh Shen Zee berhasil menyelinap masuk ke ruang pengobatan Shen Li. Namun sekarang dia sudah diubah menjadi mayat hidup oleh Fu Seng. Kekuatannya jauh lebih besar, sehingga dia langsung menyeret Shen Li ke dalam sumur penyegelan Nyonya Jin. Shen Zee yang melihat kejadian itu langsung menyusul masuk ke dalam sumur dan dia menemukan Shen Li di sana. Tapi sepertinya mereka akan kesulitan keluar. Bahkan Nyonya Jin yang membuat tempat ini tidak bisa melakukannya dengan mudah. Karena segel di tempat ini sudah dia pasang selama puluhan ribu tahun. Nyonya Jin menyuruh mereka untuk masuk ke inti formasi yang berada di area belakang gunung. Setelah beberapa lama berjalan, Seng Zee dan Shen Li masih belum menemukan inti formasi tersebut. Sementara itu Shen Li mulai kesulitan menahan energi panas di tubuhnya. Seng Zee bisa merasakan, mutiara laut biru itu harus segera disatukan ke dalam darah Shen Li. Tidak boleh ditunda terlalu lama lagi. Begitu mereka menemukan tempat roh ular, Seng Zee pun membawa Shen Li ke sana. Dia berniat menggantikan Nyonya Jin mengobati Shen Li. Namun selama proses pengobatan, muncul aura jahat Nyonya Jin yang membisikkan dan menghasut mereka berhubungan badan. Sehingga akhirnya mereka berdua tidak bisa menahan nafsu masing-masing. Shen Li pun lalu mencium Dewa Agung tersebut, hingga mereka pun menghabiskan malam yang indah bersama. Shen Li tidak menyangka jika ternyata hubungan intim yang barusan mereka lakukan membantunya mengembalikan kekuatan sihirnya. Malah dia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shen Li mengira jika Seng Zee menyesali dengan apa yang barusan mereka lakukan. Namun Seng Zee membantah. Dia berkata jika apa yang mereka lakukan barusan adalah kemauan satu sama lain. Seng Zee sudah lama jatuh ke jurang percintaan dan dia tidak khawatir. Karena jika hanya jatuh cinta dan tidak melakukan tindakan yang melawan takdir langit, maka dia tidak akan menerima serangan balik hukum langit. Namun meskipun begitu, Shen Li tetap khawatir dengan keselamatan Seng Zee. Saat ini dia ingin cepat keluar dari sana dan kembali ke alam spiritual, membantu saudaranya menghadapi Fuseng. Membicarakan masalah Fuseng, Seng Zee teringat dengan Liu Ming. Dia adalah dalang dibalik perang dengan monster ribuan tahun yang lalu. Liu Ming dulunya adalah seorang penguasa alam spiritual. Namun dia selalu merasa jika alam dewa tidak berguna dan tidak ingin berbagi domain langit dengan alam dewa. Makanya dia berniat untuk menghancurkan alam dewa. Namun para tetua alam spiritual menentang rencananya itu. Yang membuat Liu Ming menjadi marah. Lalu dia kemudian menciptakan ribuan monster dengan teknik rahasia untuk menyerang alam dewa. Tapi monster yang dia ciptakan terlalu banyak dan sangat kuat. Sehingga Liu Ming sendiri bahkan tidak mampu mengendalikan mereka. Yang akhirnya menyebabkan kekacauan di alam spiritual. Alam spiritual tidak mampu melawan para monster tersebut. Sehingga mereka meminta bantuan ke alam dewa. Dan pada akhirnya Sing Zee pun harus turun tangan. Dikarenakan kekuatan monster-monster itu sangat aneh dan sulit dibunuh. Makanya Sing Zee akhirnya membuat keputusan menyegal mereka di kolam sutian. Sekarang mayat hidup anak buah Fu Seng juga memiliki kemiripan dengan para monster waktu dulu. Jadi kemungkinan besar mayat hidup itu diciptakan dengan cara yang sama. Namun sepertinya Fu Seng belum menguasai seluruh teknik menciptakan monster yang sempurna. Selain itu teknik menghenti air sebenarnya adalah milik Sing Zee seorang. Tapi dulu dia pernah mengajarinya kepada King Ye. Sementara itu dulu Fu Seng pernah bertemu dengan Gu Cheng Jin. Jadi kemungkinan besar Fu Seng mengintip ingatan Gu Cheng Jin semasa menjadi dewa King Ye. Makanya Fu Seng bisa menguasai teknik itu juga. Alasan para dewa bumi diculik waktu itu juga kemungkinan berhubung untuk menciptakan mayat hidup. Jadi dari semua ini bisa disimpulkan jika tujuan utama Fu Seng sebenarnya adalah kolam sutian. Setelah beberapa lama mengitari area belakang gunung, Nyonya Jin akhirnya menemukan mereka berdua. Tapi Nyonya Jin seperti mengetahui sesuatu ketika dia memeriksa nabi Shen Li. Dia bisa merasakan jika kekuatan spiritual Shen Li sudah kembali. Padahal pengobatannya belum selesai. Nyonya Jin curiga jika sepasang kekasih itu sudah melakukan sesuatu selama terjebak di dalam gua. Tapi berhubung Xing Zi dan Shen Li selalu berkelit cari alasan, Nyonya Jin pun tidak membahasnya lebih lanjut. Dia lalu meninggalkan mereka berdua untuk mengejar aura jahatnya yang lepas. Tapi sebelum pergi, Nyonya Jin meminta mereka berdua mencari Fu Seng dan merebut kembali mutiara internalnya yang dicuri Fu Seng. Baru saja Shen Li dan Xing Zi keluar, tiba-tiba Fu Seng pun langsung menghadang mereka. Dia sangat percaya diri karena mengira mereka berdua sama-sama cacat dan tidak mungkin bisa melawan. Fu Seng belum mengetahui jika kekuatan Shen Li sudah kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga Shen Li pun dengan mudah mengalahkannya, lalu menjerat pria tersebut sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Tapi karena melihat wajah Mo Fang, Shen Li menjadi kasihan. Kesempatan itu digunakan oleh Fu Seng buat segera kabur. Beberapa anak buah Fu Seng mencoba menyerang Xing Zi, tapi Shen Li dengan cepat menghabisi mereka semua sebelum sempat menyentuh Dewa Agung tersebut. Lalu mereka berdua berpencar untuk menemukan Fu Seng. Xing Zi berhasil menemukan Mo Fang terlebih dahulu, tapi di sini Xing Zi tidak membunuhnya sebagai balasan karena sebelumnya Mo Fang sudah membantu Shen Li kabur dari tahanan Fu Seng. Tiba-tiba terdengar suara Shen Li mendekat, Mo Fang pun segera kabur dan Xing Zi membiarkannya. Shen Li terlihat kecewa karena Xing Zi melepaskan Mo Fang, namun demi membalas jasa Mo Fang sebelumnya, Shen Li pun tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi sekarang muncul masalah baru, langit di luar langit mulai runtuh, sebuah batu meteor jatuh ke arah mereka. Xing Zi dengan cepat melindungi Shen Li dari efek ledakan meteor tersebut. Xing Zi merasa jika ada yang tidak beres di alam dewa, dia lalu mengajak Shen Li untuk pergi melihat. Bebatu meteor dari langit di luar langit juga berjatuhan di alam dewa, membuat Kaisar Langit menjadi panik. Tapi Furong menolak memberitahu keberadaan Xing Zi, dikarenakan dia sudah berjanji kepada Dewa Agung tersebut untuk merahasiakan keberadaannya. Kemudian akhirnya Xing Zi datang bersama Shen Li. Semua penduduk alam dewa seketika heboh melihat Shen Li. Mereka menuduh jika Shen Li adalah penyebab bencana di alam dewa. Karena itulah Kaisar Langit dan para dewa memohon agar Xing Zi selalu mengingat tanggung jawabnya sebagai Dewa Agung, dan dia harus memutuskan perasaannya. Namun Xing Zi menegaskan jika sejauh ini dia belum melakukan sesuatu yang mencelakai tiga alam, mereka menyalahkannya atas sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dia akui bahwa apa yang terjadi di langit dan di luar langit belakangan ini memang salahnya, tapi dia menegaskan bahwa ini salahnya seorang, tidak ada hubungannya dengan Shen Li. Xing Zi berkata jika dia akan bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah terjadi, namun terkait Shen Li, dia menegaskan tidak akan mengalah sedikitpun. Xing Zi menantang mereka semua bertarung jika masih ada yang tidak terima. Walaupun Kaisar Langit dan yang lain tetap tidak menyetujui hubungan mereka, tapi Xing Zi tidak peduli, dan langsung mengganteng tangan Shen Li pergi bersamanya. Shen Li yang tidak enak hati dengan Kaisar Langit mencoba untuk meninggalkan Xing Zi, tapi Xing Zi menolak membicarakannya sekarang, lalu membawanya ikut ke langit di luar langit untuk mengatasi masalah di sana. Pelayan setianya Shen Li Ruoyah nekat mendatangi alam dewa, karena dia mau mengambil kembali tombaknya Shen Li yang ada pada Dewa Agung. Tapi setibanya di sana, Ruoyah akhirnya diberitahu oleh Dewa Wujuan jika Shen Li sebenarnya masih hidup, dan sekarang sedang bersama Xing Zi di langit di luar langit. Namun berhubung Ruoyah tidak dibolehkan masuk ke alam dewa tanpa izin, dia pun langsung diusir dari sana. Karena luka di punggungnya, Xing Zi sedikit kesulitan dalam usahanya menghentikan jatuhnya bebatuan langit ke dunia bawah melalui lukisan. Untungnya Shen Li mengalirkan kekuatannya hingga akhirnya Xing Zi berhasil meledakkan beberapa bebatuan meteor yang hendak menghantam bumi. Namun setelahnya, Shen Li masih ingin memutuskan hubungan mereka. Walau dia mencintai Xing Zi dan ingin hidup bersamanya dengan tenang, namun mereka berdua memiliki tanggung jawab masing-masing. Shen Li mau balik ke alam spiritual sekarang, tapi Xing Zi menolak melepaskannya, dan malah mengurungnya di sebuah kubah gaib. Shen Li mencoba menghancurkan penghalang tersebut, tapi ternyata justru melukai Dewa Agung. Namun Xing Zi tidak memperdulikan lukanya tersebut. Dia berencana akan pergi ke dunia bawah mencari batu langit yang jatuh. Karena batu langit tersebut mengandung energi spiritual, akan sangat berbahaya bila ditemukan dan dimanfaatkan oleh orang jahat. Kebetulan Yulan dan Furong datang mencari mereka. Begitu mendengar misi Xing Zi, Furong pun langsung menyatakan mau ikut membantunya. Salah satu batu jatuh tepat ke markas Mofang, dan hampir mengenainya. Menyadari itu adalah batu langit yang mengandung kekuatan spiritual, Mofang pun menggunakannya untuk mengurung Fuseng yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, Nyonya Jin sedang sibuk mengejar aula jahatnya yang kabur, yang dalam prosesnya hampir menghancurkan satu desa. Si aura jahat mau menyerang Nyonya Jin, tapi mendadak muncul seorang pemuda yang menguasai ilmu sihir yang mencoba membantunya. Si aura jahat kesal dan langsung menyerang. Untungnya Nyonya Jin sigap bertindak menyelamatkan si pria dan si aura jahat pun segera kabur. Nyonya Jin terpesona dengan ketampanan si pemuda. Tepat saat itu juga, mereka melihat ada sebuah batu meteor jatuh yang akan menimpa dua orang penduduk. Si pria langsung menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka. Sebenarnya kekuatannya tidak cukup kuat, tapi dia terus berusaha sekuat tenaga. Ketulusannya itu benar-benar menyentuh hati Nyonya Jin. Sehingga dia lalu mengalirkan kekuatannya kepada si pria untuk menghancurkan batu meteor tersebut. Langit gelap seketika menjadi terang, dan saat itulah Nyonya Jin mulai jatuh cinta pada si pria ganteng nan baik hati ini. Begitu mendengar dari Roya kalau Shen Li masih hidup, penguasa spiritual bersama dua jenderalnya langsung pergi ke alam dewa. Tepat saat itu, Kaisar Langit baru saja diberitahu Yulan tentang Xingzi yang mengurung Shen Li. Shen Muyu pun langsung menuntut mereka membawanya masuk ke langit di luar langit untuk mengeluarkan Shen Li dari sana. Berhubung Kaisar Langit juga menginginkan Shen Li kembali ke alam spiritual, jadi dia pun bersedia membantunya. Yulan adalah satu-satunya Dewi yang dulu pernah dibawa Xingzi ke sana, tapi dia tidak memahami bagaimana cara masuknya. Walaupun sudah berulang kali mencobanya, mereka tetap gagal memasuki gerbang langit tersebut. Ketika sedang berusaha mencari jalan keluar dari kurungan, Shen Li tidak sengaja menemukan beberapa lukisan Xingzi yang secara gaib bisa membawanya melihat masa lampau. Di salah satu lukisan, dia melihat masa lalu Xingzi. Ribuan tahun yang lalu setelah ditinggal mati oleh semua dewa kuno, Xingzi sangat kesepian dan frustasi, sehingga dia melampiaskannya dengan minum-minum dan menyakiti dirinya sendiri. Ketika mengambil lukisan yang lain, tanpa sengaja tangan Shen Li terluka dan darahnya menetes ke lukisan, yang kemudian membawanya ke masa lalu. Kali ini dia melihat alam spiritual ribuan tahun yang lalu sebelum Shen Li lahir. Waktu itu penguasa alam spiritual Liu Ming sangat terobsesi menciptakan monster kuat, dengan harapan agar dia bisa membantunya menguasai tiga alam. Liu Ming memiliki seorang murid perempuan bernama Liu Yu, yang jelas tidak memiliki ketertarikan yang sama seperti gurunya itu. Tapi dia tetap membantu gurunya tersebut, hingga akhirnya Liu Ming berhasil menciptakan monster berkekuatan peonik dalam wujud manusia. Si monster yang baru lahir itu benar-benar kuat dan sangat ganas, tapi Liu Yu bisa membuatnya jinak dan menurut kepadanya. Oleh sebab itu Liu Yu menawarkan diri untuk merawat dan mengajari si monster ini, agar nantinya dia bisa mengendalikan monster-monster yang lain. Monster itu dinamai Feng Lai, dan sejak saat itu, Feng Lai sangat menurut dan setia kepada Liu Yu. Berbeda dengan Liu Yu, Shen Mu Yu tidak pernah setuju dengan rencana Liu Ming. Makanya begitu melihat Feng Lai mereka langsung bermusuhan, sampai-sampai Liu Yu kerepotan memisahkan mereka. Di bawah pengasuhan Liu Yu, Feng Lai berkembang dengan pesat. Dia membantu mengembangkan kekuatan Feng Lai, tapi dia tidak pernah mengajarinya untuk menjadi monster. Dia justru mengajari Feng Lai untuk mengendalikan kekuatan dan emosinya, mengajarinya menjadi makhluk beradab yang menghargai alam semesta. Feng Lai begitu mengagumi dan menyayangi Liu Yu, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga hubungan mereka pun berkembang menjadi sepasang kekasih. Liu Yu membohongi Liu Ming dengan berkata jika Feng Lai tidak memiliki kekuatan monster. Hal itu membuat Liu Ming menjadi marah dan mencoba menyakitinya. Tapi Feng Lai mendadak muncul melindungi Liu Yu, yang otomatis memperlihatkan kekuatan dahsyatnya. Jelas saja Liu Ming jadi marah menyadari dirinya sudah dibohongi. Tapi dia juga sangat senang menyadari ternyata Feng Lai memiliki kekuatan monster yang begitu hebat. Dia lalu mengendalikan Feng Lai dengan semacam alat khusus, dan menyakiti Liu Yu di depan mata Feng Lai. Hingga akhirnya Feng Lai pun terpaksa menyerah. Sejak saat itu Feng Lai dikurung di istana, dan dilatih untuk menjadi monster buah siang sesungguhnya. Tapi Feng Lai terus berusaha melawan dan mengendalikan insting buahnya tersebut. Liu Ming begitu marah sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Feng Lai. Namun Liu Yu berhasil menyelamatkannya lalu membawanya kabur. Sejak saat itu mereka pun hidup sederhana tapi bahagia di tengah hutan bersama. Hingga suatu hari, Liu Ming berhasil menemukan mereka dan memisahkan mereka. Yang tentu saja memicu amarah Feng Lai sehingga kekuatan peoniknya bangkit. Kekuatannya mampu mengendalikan monster serigala dan memusnahkannya dengan mudah. Dan dia berhasil menyelamatkan Liu Yu. Tapi tidak lama kemudian mereka melihat langit bergumuruh dan para monster terlepas. Yang menunjukkan adanya pemberontakan di alam spiritual. Saat ini alam spiritual sangat kacau. Mereka tidak bisa menangani semua monster tersebut. Sehingga Xingzi harus turun tangan untuk membantu. Namun Xingzi pun masih kesulitan karena baru berhasil membuat segel luar. Satu-satunya cara untuk menyempurnakan segel kolam sutian adalah dengan menggunakan segel api. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Feng Lai. Yang itu artinya Feng Lai harus mengorbankan dirinya. Liu Yu jadi galau dan sedih karena dia tidak ingin mengorbankan Feng Lai. Tapi dia juga sadar jika ini demi keselamatan tiga alam. Sehingga akhirnya dengan barat hati dia membujuk Feng Lai untuk melakukan hal tersebut. Dan Feng Lai pun ikhlas melakukannya demi Liu Yu dan banyak orang. Lagi pula biarpun mereka harus berpisah, mereka pasti akan bertemu kembali. Liu Yu berjanji jika dia akan terus menunggu Feng Lai. Kemudian Feng Lai mendatangi Xingzi di depan kolam sutian. Dia lalu mengorbankan dirinya dengan masuk ke dalam kolam sutian. Untuk menyempurnakan formasi segel kolam sutian yang dibuat oleh Xingzi. Kembali ke masa sekarang. Setelah mengambil beberapa bebatuan, Xingzi kembali ke langit di luar langit. Tapi dia masih bersikeras mengurung Shen Li di sana. Apapun yang Shen Li lakukan untuk membujuknya atau memarahinya sama sekali tidak berguna. Namun ketika Xingzi bertemu dengan Shen Mu Yu di alam dewa. Barulah dia memberitahu alasan sebenarnya dia mengurung Shen Li di sana. Semuanya itu adalah untuk melindunginya. Melindungi Shen Li dari Fuseng yang ingin menggunakannya untuk membuka segel kolam sutian. Karena Shen Li ternyata adalah segel api terakhir. Dia sebenarnya adalah putri Liu Yu dan Feng Lai. Feng Lai tidak pernah mengetahui jika Liu Yu mengandung anaknya. Karena kehamilan Liu Yu baru ketahuan setelah Feng Lai mengorbankan dirinya di kolam sutian. Shen Mu Yu sebenarnya khawatir karena anak yang Liu Yu kandung adalah anak monster. Takutnya tubuh Liu Yu tidak cukup kuat menanggungnya. Tapi Liu Yu dengan gigih mempertahankan anak yang dikandungnya tersebut hingga melahirkan nanti. Liu Yu akhirnya melahirkan Shen Li dengan selamat di depan kolam sutian. Karena dia ingin putrinya lahir di depan ayahnya. Namun proses melahirkan Shen Li menguras seluruh kekuatannya hingga dia sekarat. Sebelum meninggal dunia, Liu Yu menggantikan esensi internalnya Shen Li dengan esensi internalnya sendiri. Untuk menutupi dan melindungi identitasnya yang sebenarnya. Sedangkan esensi internal Shen Li yang asli Mutiara Laut Biru, dia titipkan kepada Shen Mu Yu untuk diberikan ke Shen Li setelah dia dewasa nanti. Berkat melihat masa lalu ini, Shen Li akhirnya mengetahui latar belakang dan kedua orang tuanya. Sekaligus juga berhasil mengetahui inti formasi Xing Zi yang bisa digunakan untuk keluar dari kurungan. Sementara itu, Furong yang masih mencari bebatu meteor akhirnya menemukan satu batu besar yang jatuh di markasnya Fuseng. Dan menemukan Mo Fang mengurung diri di dalam sebuah kubah gaib. Tiba-tiba Fuseng menariknya masuk ke dalam kubah dan berusaha membunuhnya. Tapi untungnya Furong cepat melepaskan diri dan Mo Fang yang sudah sadar pun langsung menyuruhnya segera pergi. Tapi Furong tidak tega meninggalkannya dan mencoba membantu memurnikan Mo Fang. Sayangnya Fuseng masih sangat kuat dan mencoba mengendalikan tubuh Mo Fang. Sehingga Mo Fang menyuruh Furong segera kembali ke alam dewa. Dan menyampaikan kabar tentang rencana Fuseng yang ingin membuka kolam sutian. Furong tiba di alam dewa tepat saat Shen Muyu hendak kembali ke alam spiritual. Dia langsung menyampaikan informasi sebelumnya kepada Kaisar Langit dan Shen Muyu. Lalu mengajukan diri untuk membantu alam spiritual. Awalnya Kaisar Langit menolak karena dia tahu selama ini Furong hanyalah anak manja dan tidak bisa diandalkan. Namun Yulan belakangan ini mengetahui perkembangan Furong. Dan meyakini Kaisar Langit jika adiknya itu sekarang sudah dewasa dan bisa diandalkan. Walaupun Kaisar Langit masih agak ragu, tapi akhirnya dia pun menyetujuinya. Yulan yang juga ingin membantu lalu pergi ke taman barat dan berdoa di depan papan roh dewa kuno. Tanpa diduga saat Yulan membuka mata, dia mendapati dirinya sudah pindah ke langit di luar langit. Di sana dia menemukan tombak Shen Li yang sudah diperbaiki oleh Xingzi. Pada saat bersamaan, Shen Li juga baru berhasil melepaskan diri dari kurungan. Yulan lalu memberitahu Shen Li tentang apa yang tengah terjadi di alam spiritual dan lalu mengembalikan tombaknya. Kedua wanita itu pun lalu segera keluar dari sana. Kebetulan mereka bertemu Kaisar Langit. Dan Shen Li pun pamit kembali ke alam spiritual. Perang di alam spiritual pecah setelah Fusang berhasil membobol segel kolam sutian dan mengeluarkan banyak monster. Para prajurit kewalahan menghadapi begitu banyak musuh. Bahkan Shen Muyu pun tak berdaya melawan Fusang. Furong sekuat tenaga membantu memulihkan para prajurit yang terluka. Tapi jumlah korban sangat banyak dan terus bertambah. Saat dia gagal mempertahankan hidup salah satu seorang prajurit, Furong begitu marah dengan situasi ini. Dia akhirnya memutuskan untuk maju memimpin pasukan alam dewa ke garis depan. Tapi kekuatan gabungan prajurit alam dewa dan alam spiritual masih kesulitan melawan Fusang dan pasukannya. Bahkan Furong hampir tewas di tangan Fusang. Untung saja pada saat yang sama, Shen Li tiba di alam spiritual. Dia menyelamatkan Furong dan Yulan tepat waktu sebelum Fusang menyerang mereka. Di lain sisi, Fusang sangat senang karena bagian paling penting dari rencananya akhirnya datang sendiri. Setelah mendapatkan inti kekuatan dewa gunung, dewa bumi, siluman emas, dan pangeran ketiga klan laut utara, Sekarang dia hanya memerlukan Shen Li untuk menyempurnakan rencananya melepaskan semua monster dari kolam sutian. Lebih tepatnya, dia menginginkan Shen Li untuk menggantikan segel api di dalam kolam sutian. Shen Muyu dan pasukan dewa berusaha melindungi Shen Li. Tapi kekuatan Fusang dan para monsternya terlalu kuat untuk mereka tangani. Sehingga tetap harus Shen Li yang turun tangan bertarung melawan Fusang. Sementara itu di tempat lain, Xing Zi sedang berusaha memperbaiki batu langit yang terus menerus runtuh melalui lukisan. Namun tak peduli sebesar apapun kekuatan yang dia kerahkan, dia tetap saja gagal. Sekarang hukum langit sudah tidak menganggapnya sebagai dewa agung lagi. Dia sudah tidak bisa lagi melindungi tiga alam. Karena kesal, Xing Zi jadi semakin memberontak dan terang-terangan menyatakan permusuhan dengan hukum langit. Di alam spiritual, Fusang berhasil melempar Shen Li ke dalam kolam sutian dan otomatis melepaskan Liu Ming yang terkurung di sana. Yang itu artinya tugas Fusang sudah selesai, dia sudah tidak berguna lagi. Dan sekarang jiwa Liu Minglah yang menguasai tubuh anaknya. Namun saat dia hendak menyerang Shen Li, Mo Fang berusaha melawan jiwa ayahnya tersebut. Tapi Mo Fang tahu kalau dia tidak akan kuat bertahan lama. Karena kekuatan Liu Ming jauh lebih besar daripada Fusang. Makanya dia menyuruh Shen Li untuk membunuh secepatnya. Tapi Shen Li tidak tega untuk melakukannya. Karena itulah Mo Fang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Shen Li masih marah atas pengkhianatan Mo Fang. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin Mo Fang meninggal. Oleh sebab itu, Shen Li menyuruhnya segera bangkit dan menebus semua kesalahannya dulu. Tapi Mo Fang sudah tidak bisa melakukannya karena dia sudah sangat sekarat. Dan akhirnya dia mati dalam posisi berlutut di hadapan Shen Li. Meskipun putranya mati, jiwa Liu Ming sedikit pun tidak merasa sedih dengan kematian anaknya sendiri. Baginya, nyawa anaknya itu sama sekali tidak penting dan tidak berharga jika dibandingkan dengan rencana besarnya untuk menguasai dunia. Shen Li masih terlalu bersedih akan kematian Mo Fang. Sehingga dia hanya diam saja saat Liu Ming membawanya pergi ke hadapan Feng Lai. Yang terikat di sana sebagai segel kolam sutian. Kemudian Liu Ming membangunkan Feng Lai. Dia menghasutnya dengan mengatakan jika Liu Yu telah mati dibunuh oleh Xing Zi. Yang tentu saja membuat Feng Lai murka. Dia langsung membebaskan dirinya dari belenggu rantai yang otomatis melepaskan segel terakhir kolam sutian. Kolam sutian terbuka begitu dia terbang keluar dalam wujud peoniknya. Dan para monster pun jadi semakin banyak tak terkendali. Shen Li seorang diri berusaha mempertahankan kolam sutian yang hendak runtuh dari dalam. Sedangkan Xing Zi di luar terus berusaha mempertahankan kolam sutian. Sambil berusaha melawan Feng Lai yang terus menyerangnya dengan ganas. Sementara para prajurit alam spiritual dan pasukan alam dewa berusaha melawan para monster. Pertarungan calon ayah mertua dan calon menantu itu adalah pertarungan sengit antara kekuatan api dan kekuatan es. Namun karena sebelumnya Xing Zi sudah cedera parah, Feng Lai bisa melukainya dengan mudah berkali-kali. Dia hampir saja menghabisi Xing Zi. Kalau saja Shen Li tidak meluncur keluar dari kolam sutian dan melindunginya tepat waktu. Dan saat itulah Shen Li baru tahu. Kalau sebenarnya Xing Zi sudah mengetahui latar belakangnya sejak lama. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Xing Zi mencintainya dengan sangat tulus. Mau Shen Li monster atau apapun itu, dia tidak peduli. Shen Li terharu mendengarnya. Dia sangat merasa beruntung karena sudah memiliki Xing Zi dalam hidupnya. Baik Xing Zi maupun Shen Li sama-sama terlalu lemah untuk melawan Feng Lai. Namun kemudian mereka menggabungkan kekuatan. Dan akhirnya berhasil menenangkan dan memurnikan Feng Lai. Kesadaran Feng Lai kembali mulai bisa merasakan aura Liu Yu. Sehingga dia langsung pergi mencarinya. Feng Lai tidak sadar jika aura itu sebenarnya berasal dari putrinya sendiri yang berdiri di hadapannya. Sementara itu para dewa sudah hampir tidak kuat menahan kolam sutian. Kekuatan mereka sudah terkuras habis. Shen Li dan Xing Zi pun lalu bergegas masuk ke kolam sutian. Satu-satunya cara menyelesaikan perkara ini tanpa perlu membahayakan alam dewa ataupun alam spiritual adalah dengan cara menghancurkan kolam sutian dengan langit di luar langit. Lagi pula kolam sutian dan langit di luar langit memang sama-sama sudah rusak parah. Untuk bisa menghancurkan keduanya, Xing Zi terlebih dahulu akan menghubungkan kolam sutian dengan langit di luar langit. Namun untuk menghubungkannya, segel api di kolam sutian harus tetap bertahan. Karena Feng Lai sudah pergi, jadi terpaksa harus Shen Li lah yang menggantikannya. Yang itu artinya dia juga akan ikut menghilang bersama hilangnya kolam sutian. Shen Li pun bersedia mengorbankan dirinya tanpa ragu sedikitpun. Dia langsung menggantikan ayahnya di rantai dengan rantai api. Xing Zi benar-benar merasa bersalah padanya. Tapi justru Shen Li lah yang minta maaf. Karena nyawa yang sudah susah payah Xing Zi selamatkan ini akan dia pertaruhkan lagi. Xing Zi meminta Shen Li untuk menunggunya sebentar. Setelah memberaskan semuanya, dia berjanji akan kembali menemani Shen Li dan mereka akan menghilang bersama. Kondisi Xing Zi memang benar-benar sudah sangat lemah. Dia bahkan tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Xing Zi mengerahkan sisa kekuatannya untuk menghubungkan langit di luar langit dan kolam sutian. Para roh dewa kuno terdahulu muncul menemaninya. Mereka semua tampak menyetujui dengan apa yang dilakukan Xing Zi tersebut. Perlahan tempat itu pun mulai runtuh. Xing Zi kembali ke kolam sutian untuk menemani Shen Li. Di sana mereka akan lenyap bersama dengan musnahnya kolam sutian. Sementara itu di tempat lain, Feng Lai mendatangi kediaman Ratu Bichang, tempat dia merasakan auranya Liu Yu. Di sana dia bertemu kembali dengan Shen Mu Yu yang memberitahunya, jika Liu Yu sudah meninggal sejak seribu tahun yang lalu di depan kolam sutian. Sedangkan aura Liu Yu yang Feng Lai rasakan itu sebenarnya bukan auranya Liu Yu, melainkan aura putri mereka berdua. Liu Yu melahirkan seorang putri untuk Feng Lai, namanya adalah Shen Li. Dia dinamai dengan menggunakan margah Shen untuk melindungi identitasnya yang sebenarnya. Dan karena Feng Lai ada di sini, itu artinya Shen Li sekarang berada di kolam sutian untuk menggantikannya sebagai segel api. Mendengar itu, Feng Lai pun langsung kembali ke kolam sutian. Dia dengan mudahnya menyingkirkan Xing Zi dari Shen Li. Feng Lai berkata walaupun Xing Zi adalah dewa agung, tapi menurutnya dia masih kurang hebat. Namun juga sudah cukup baik untuk bersama Shen Li. Tapi tidak ada kata-kata yang terucap di antara ayah dan anak tersebut. Mereka hanya saling menatap dengan berlinang air mata. Feng Lai membelai Shen Li persis seperti bagaimana dia membelai Liu Yu dulu, memandangi wajah putrinya itu dengan seksama. Lalu kemudian dia menyingkirkan Shen Li dan menggantikannya kembali sebagai segel api. Padahal mereka baru pertama kali bertemu setelah seribu tahun, tapi harus berpisah secepat ini. Shen Li terlempar keluar dari kolam sutian tepat saat tempat itu meledak. Shen Li dan Xing Zi sama-sama selamat, tapi Xing Zi sudah sekarat dan akhirnya mati dalam pelukan Shen Li. Dengan kematian Xing Zi, tiga alam akhirnya aman dan damai, dan cahaya ilahi Xing Zi kembali ke surga. Kaisar Langit ingin mengambil jasadnya untuk dikremasi, tapi Shen Li menolak. Dia membuat pagar api dan mengancam siapapun yang berani menyentuh jasad Xing Zi. Saat dia masih hidup, kalian ingin dia menjaga keselamatan tiga alam dan semua orang di dunia. Kini dia sudah meninggal, kalian juga masih menginginkan mayatnya. Shen Li mengancam pasti akan membakar sembilan lapisan langit dan memusnahkan seluruh alam dewa. Kaisar Langit masih saja bersikeras untuk mengambil jasad Xing Zi, tapi kedua cucunya Yu Lan dan Furong membelanya. Mereka memohon kepada Kaisar Langit untuk berbelas kasihan melepaskan Xing Zi. Permohonan mereka itu juga diikuti para dewa yang lain, dan juga pasukan alam spiritual, hingga akhirnya Kaisar Langit pun mau mengalah. Berhari-hari Shen Li terus memeluk jasad Xing Zi di sana, sampai dia sendiri lemah dan hampir roboh. Untungnya Shen Mu Yu datang menjemputnya pulang. Lalu mereka mengawetkan jasad Xing Zi di gunung es tempat Shen Li dikurung dulu, dan Shen Li pun selalu setia menunggunya di sana. Setelah beberapa tahun berlalu, Shen Li mulai bisa keluar melihat suasana alam spiritual, namun tentu saja dia tidak pernah melupakan Xing Zi. Alam spiritual dan alam dewa sekarang hidup damai dan rukun. Bahkan Furong dan Yulan sering datang berkunjung ke rumah Shen Li. Yulan bahkan menulis buku tentang kisah hidup percintaan Xing Zi dan Shen Li. Saat Furong menyerahkan buku itu ke Shen Li, dia bertanya-tanya bagaimana jika seandainya mereka benar-benar menikah. Tapi Shen Li langsung menegaskan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Suatu hari, Shen Li datang mengunjungi Xing Zi. Dia berniat membacakan buku karangan Yulan. Tapi dia kaget begitu melihat jasad Xing Zi sudah menghilang. Lalu Roya datang mengabarkan jika ada siluman salju di luar. Shen Li pun mengerti apa yang telah terjadi. Dia segera keluar dengan penuh kebahagiaan mencari siluman yang dimaksud. Shen Li menemukannya berdiri di tengah padang bunga, memakai baju putih dengan rambut berwarna perak. Tapi dia bukan siluman salju, melainkan Xing Zi yang hidup kembali. Shen Li begitu bahagia dan langsung berlari memeluknya. Sejak saat itu, mereka pun kembali ke rumah lamanya Xing Yun dan hidup bahagia bersama di sana. Tapi bagaimana Xing Zi bisa hidup kembali? Ternyata itu berkat teman-temannya Xing Zi para mendiang dewa kuno. Mereka memakai kekuatan terakhir mereka untuk menyelamatkannya dari hukum langit. Baru setelah mengalami kematian inilah, Xing Zi akhirnya mengetahui alasan hukum langit menciptakan dewa-dewa kuno dalam wujud manusia. Tujuan hukum langit adalah membuat dewa kuno melakukan kesalahan. Dengan begitu, keilahian mereka akan hilang dan sifat manusia mereka akan muncul. Menghilangnya para dewa memang sudah menjadi kehendak langit. Karena itulah sekarang Xing Zi hanya seorang dewa biasa. Tapi walaupun Xing Zi sudah tidak sekuat dulu lagi, Shen Li tidak peduli. Justru pria yang dicintainya saat itu hanya manusia biasa yang sakit-sakitan dan lemah. Suatu hari, Shen Li dan Xing Zi kedatangan tamu. Dia adalah pelayannya Nyonya Jin yang datang mengantarkan undangan pernikahan. Ternyata Nyonya Jin mau menikah dengan pria yang waktu itu. Selama bertahun-tahun ini, Nyonya Jin memang digosipkan jatuh cinta kepada pria tersebut. Shen Li tidak menyangka, selama ini Nyonya Jin adalah wanita yang bebas. Agak sulit rasanya membayangkan Nyonya Jin akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Mereka berdua akhirnya pergi ke gunung salju tempat kediaman Nyonya Jin. Xing Zi menggigil kedinginan karena fisiknya sudah tidak sekuat dulu lagi. Alhasil dia pun memeluk Shen Li di sepanjang perjalanan. Nyonya Jin menyambut mereka dengan gembira. Tapi Shen Li khawatir karena merasakan aura tubuh Nyonya Jin sangat lemah. Padahal dia tampak baik-baik saja. Nyonya Jin mengklaim kalau dia baik-baik saja. Tapi sepertinya ada yang dia tutupi. Selain itu, sepertinya ada yang tidak beres dengan hubungan Nyonya Jin dengan calon suaminya. Shen Li curiga apakah Nyonya Jin memaksa pria tersebut untuk menikahinya. Dan Nyonya Jin pun mengakui dengan jujur. Dimana sebelumnya Nyonya Jin membantu pria tersebut menyembuhkan anggota sektenya yang terluka. Dan sebagai balasannya, Nyonya Jin meminta pria itu menikahinya. Seorang pelayan mengabarkan kepada Nyonya Jin jika penyakit calon suaminya kembali kumat. Nyonya Jin pun kembali menyalurkan energinya untuk mengobati calon suaminya tersebut yang diketahui bernama Zichun. Tapi walaupun Nyonya Jin sudah kelelahan karena mengobatinya, Zichun tampak masih menjaga jarak dari Nyonya Jin. Sehingga Nyonya Jin pun mulai putus asa dan berencana menyerah. Namun Sing Zi berpikir jika sikap kaku dan membosankan Mu Zichun itu karena dia masih malu. Zichun tidak tahu bagaimana caranya membalas godaan Nyonya Jin. Makanya dia bereaksi dengan acuh dan berusaha terus menghindar. Oleh sebab itu, Sing Zi menyarankan agar Nyonya Jin mengambil kembali semua yang sudah dia berikan padanya. Agar dia merasa kehilangan. Sing Zi menyarankannya untuk menjauhi Mu Zichun sementara waktu. Pura-pura saja dia jatuh cinta kepada orang lain. Sing Zi mengusulkan dirinya sendiri yang pura-pura menjadi kekasihnya. Namun Sen Li jelas tidak setuju karena Sing Zi hanyalah miliknya seorang. Makanya dia mengusulkan dirinya sendiri. Dia akan menyamar jadi Sing Zi. Rencana Sing Zi mulai menunjukkan hasil. Awalnya Mu Zichun memang senang karena Nyonya Jin akhirnya berhenti mendatanginya dan tidak mengganggunya. Tapi setelahnya, dia mulai merasakan sepi seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dia semakin cemburu ketika Nyonya Jin datang memperkenalkan Sen Li kepadanya. Namun dia terlalu gengsi dan keras kepala untuk mengakui perasaannya tersebut. Keesokan harinya, Sen Li dan Sing Zi bekerjasama memprovokasi Mu Zichun. Mereka sengaja bermesraan di hadapannya. Pura-pura seolah Sing Zi cuma menipu Nyonya Jin untuk mendapatkan hartanya saja. Zichun tentu menjadi marah. Apalagi saat Nyonya Jin malah mengusirnya dan tetap lebih memilih Sen Li. Biarpun Sen Li sudah terang-terangan menyatakan niat buruknya. Lalu keesokan harinya lagi, Sen Li memukul Nyonya Jin hingga pingsan. Kepada pelayannya, Sing Zi berkata jika mereka telah membunuh Nyonya Jin. Yang tentu saja pelayan tersebut sangat ketakutan. Dia segera lari keluar sambil berteriak jika majikannya sudah tewas dibunuh. Tidak lama kemudian, Mu Zichun datang dan melihat Sen Li sedang pura-pura mencekik Nyonya Jin. Mu Zichun tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Sen Li melawannya asal-asalan saja dan membiarkan Mu Zichun membawa pergi Nyonya Jin. Akhirnya rencana Sing Zi berjalan sukses. Walaupun sadar kalau dia sudah dibohongi, tapi Mu Zichun akhirnya menyadari perasaannya sendiri jika dia ternyata juga menyukai Nyonya Jin. Sehingga mereka pun menikah dengan bahagia dan tanpa rasa terpaksa. Sen Li dan Sing Zi pun ikut senang. Namun yang tidak Sen Li sangka, Sing Zi tiba-tiba melamarnya dan ingin mengadakan upacara pernikahan juga. Dulu dia merasa jika pesta pernikahan itu merepotkan. Tapi sekarang, dia ingin mengungkapkan identitas orang yang dia cintai kepada seluruh dunia dan mengadakan upacara pernikahan yang akan diberkati 10 ribu dewa untuk Sen Li. Sen Li pun setuju, tapi pernikahan mereka harus diadakan secepatnya, soalnya dia tidak akan terlihat cantik mengenakan baju pengantin saat perutnya membesar. Yang ternyata Sen Li hamil, Sing Zi akan menjadi seorang ayah, yang tentu saja membuat pria tersebut sangat bahagia. Oke demikianlah akhir dari cerita Legend of Sen Li. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.